Pada hari Senin, seluruh lembaga macan putih tenggelam dalam suasana hikmat. Setiap siswa di institusi tersebut sangat ingin mencobanya. Semua orang mengerahkan energinya dan bersiap untuk memamerkan keahlian mereka. Turnamen Akademi akan dimulai tujuh hari lagi. Setiap tahun, Turnamen Besar Akademi. Saya yakin semua orang sudah sangat jelas tentang hal ini. Pada saat ini, di kelas 5 kelas 28, yang juga merupakan kelas tempat Wang Chen berada, guru yang bertanggung jawab atas kelas tersebut berdiri di podium dan memandang sekelompok orang. Itu adalah pria parubaya yang kekuatannya telah mencapai tingkat raja peringkat 9. Konon ia merupakan salah satu lulusan lembaga macan putih beberapa tahun lalu. Karena kinerja yang luar biasa, dia dihargai oleh keluarga Bai dan terpilih menjadi salah satu guru di lembaga macan putih. Dia memiliki masa depan yang cerah. Begitu dia selesai berbicara, pria itu mengalihkan pandangannya ke kerumunan dan senyum tipis muncul di bibirnya. Wow! Begitu berita ini diumumkan, seluruh 50 orang di kelas itu menjadi gempar. Mereka tentu saja tahu tentang Turnamen Akademi. Mereka telah mendengar berita ini dua hari lalu. Hanya saja mereka merasa sedikit bersemangat ketika mendengarnya lagi. Saat berikutnya, semua orang memandang orang-orang di sekitar mereka dengan waspada. Ada 50 orang dalam satu kelas, tetapi hanya ada 5 slot untuk Turnamen. Tidak dapat dipungkiri bahwa pertempuran sengit akan terjadi. Di bawah instruksi guru, para siswa segera mulai mendaftar. Persyaratan pendaftarannya tidak banyak. Bagi yang ingin berpartisipasi bisa mendaftar. Tentu saja, bisa atau tidaknya mereka berpartisipasi bergantung pada apakah mereka cukup kuat. Dengan cara ini, jumlah orang yang ingin berpartisipasi dalam Turnamen meningkat menjadi 32 dari 50 orang di satu kelas. Itu lebih dari 3 per 5. Saat ini, seluruh kelas berkumpul di arena seni bela diri kecil di Akademi. 32 orang mendaftar, dan hanya 5 orang yang bisa berpartisipasi. Tentu saja, mereka harus melalui serangkaian pertempuran. Format pertarungannya sangat sederhana. 32 orang dibagi menjadi 4 kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 8 orang dan mereka akan bertarung dalam satu siklus. Juara pertama di setiap grup akan mendapat kesempatan untuk berpartisipasi dalam Turnamen Akademi. Sedangkan untuk juara kedua tiap grup yang berjumlah 4 orang harus memperebutkan satu slot lagi. Oleh karena itu, pada saat ini, semua orang berkumpul di sisi arena dan semua orang bersemangat untuk mencobanya. Segera setelah guru mengumumkan dimulainya kompetisi, pertarungan kelompok pertama dengan cepat dimulai. Meskipun persaingan di dalam kelas sangat ketat, hal itu tidak sampai menyebabkan seseorang menjadi gelisah. Di antara 32 orang yang berpartisipasi dalam seleksi, 10 di antaranya adalah Raja Beladiri tahap 9, dan 3 di antaranya berada di puncak Raja Beladiri tahap 9. Selain itu, ada 18 Prajurit Raja tahap 8, dan 4 sisanya adalah Prajurit Raja tahap 7. Wang Chen adalah salah satu dari artis Beladiri peringkat 8. Pertempuran sedang berlangsung lancar. Di grup kedua yang diikuti Wang Chen, ada 7 lawan, termasuk seorang Prajurit Raja di puncak tahap ke-9, 2 Prajurit Raja di puncak tahap ke-9, 3 Prajurit Raja di tahap ke-8, dan 1 Prajurit Raja di tahap ke-8. Pada tahap ke-7, di antara mereka, satu-satunya yang bisa menarik perhatian Wang Chen adalah Prajurit Raja tahap 9 puncak. Sedangkan sisanya, menurut pengamatan Wang Chen, itu tidak akan mempengaruhinya. Di pertandingan ketiga babak pertama, Wang Chen akhirnya tampil. Lawannya adalah Seniman Beladiri tahap 7 Raja. Ini juga merupakan lawan terlemah di grup. Dalam hal ini, Wang Chen bahkan tidak membuka 8 gerbang tersembunyi dalam dan langsung menang. Dan itu merupakan kemenangan yang luar biasa. Sebuah kemenangan bisa dikatakan sangat mudah. Namun meski begitu, Wang Chen bukanlah orang yang paling menarik perhatian. Jelas, kekuatan Prajurit Raja tahap 8 tidak cukup untuk menjadikan Wang Chen pusat perhatian. Pada putaran kedua dan ketiga kompetisi, Wang Chen juga tidak membuka 8 gerbang tersembunyi dalam dan mengalahkan 2 Prajurit Raja tahap 8 dengan cara yang relatif mudah. Dalam dua pertempuran ini, Wang Chen menghadapi Prajurit Raja tahap 8. Dengan kekuatan Prajurit Raja tahap 8, menghadapi Seniman Beladiri dengan level yang sama, Wang Chen tidak perlu membuka 8 gerbang tersembunyi dalam. Meskipun dia tidak membuka 8 gerbang tersembunyi dalam, dia mengandalkan keterampilan Beladiri yang kuat dan kekuatan teknik Kaisar Naga untuk menang masing-masing dalam 3 dan 5 gerakan. Keterampilan Beladiri yang kuat, esensi sejati yang sangat murni, pengalaman tempur yang kaya. Semua ini memberi Wang Chen keuntungan yang luar biasa. Dua kemenangan muda ini akhirnya menarik perhatian sebagian orang kepada Wang Chen. Di putaran keempat kompetisi, Wang Chen bertemu dengan Seniman Beladiri tahap 9 Raja. Menghadapi Seniman Beladiri yang baru saja melangkah ke tingkat Raja tahap 9, Wang Chen hanya membuka 2 yang pertama dari 8 gerbang tersembunyi dalam dan bahkan tidak mengeluarkan senjata energi asal miliknya. Namun, dengan momentum yang tak tertahankan, ia mengalahkan lawannya dalam 10 gerakan. Hua! Saat pertarungan ini berakhir, akhirnya terjadi keributan di arena. Dalam pertempuran ini, Wang Chen, dengan kekuatan Raja tahap 8, menghadapi Seniman Beladiri Raja tahap 9 dan menang dalam 10 gerakan, dengan mudah dan mudah. Dari awal hingga akhir, dia benar-benar menekan lawannya, membuat semua orang akhirnya terkagum-kagum. Ini adalah pertama kalinya hari ini ada kemenangan dalam pertarungan lintas peringkat. Dengan kekuatan Seniman Beladiri Raja tahap 8, ia mengalahkan Seniman Beladiri Raja tahap 9 dengan begitu mudah. Bagaimana ini tidak menimbulkan keributan? Akhirnya, Wang Chen, yang biasanya tidak dikenal dan tidak diperhatikan di kelas, akhirnya menimbulkan keributan di kelas. Yan Chen, dia sebenarnya sekuat ini. Melihat Wang Chen yang berjalan menuruni panggung, banyak orang memiliki sedikit keraguan di hati mereka. Yan Chen, haha, lumayan. Di belakang, mentor yang telah menyaksikan setiap pertempuran, pria parubaya, sedikit mengangkat sudut mulutnya dan bergumam pada dirinya sendiri. Sepertinya dia lebih kuat dari apa yang dikatakan Jiang Li. Yan Chen, haha, lumayan. Saya ingin tahu berapa banyak lapisan yang telah Anda pulihkan sekarang. Mata pria itu berkedip dengan cahaya aneh saat dia menatap Wang Chen dengan rasa ingin tahu. Mengenai keributan penonton, Wang Chen tidak terlalu peduli. Dia berjalan langsung ke kerumunan dan diam-diam menyaksikan pertempuran berikutnya dimulai. Pada saat yang sama, dia menunggu babak berikutnya dimulai. Setelah empat ronde pertarungan, Wang Chen juga menemukan beberapa lawan kuat di kelasnya. Misalnya, seorang seniman bela diri raja tahap sembilan puncak di kelompok kedua, dengan kekuatan tempurnya, ia tidak kalah dengan seniman bela diri kaisar tahap satu biasa. Selain itu, seorang seniman bela diri peak stage nine king di kelompok ketiga, kekuatan tempurnya benar-benar melampaui seniman bela diri peak stage nine king lainnya di kelas tersebut. Dia juga salah satu dari tiga seniman bela diri puncak tahap sembilan raja di kelas, tetapi di tangan seniman bela diri puncak tahap sembilan raja ini, dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Menurut perkiraan Wang Chen, kekuatan tempur kedua orang ini setidaknya bisa mengalahkan seniman bela diri kaisar tahap satu biasa, yang sangat menakutkan. Wilayah Macan Putih, ini memang tempat harimau meringkuk dan naga tersembunyi. Kekuatan kedua orang ini membuat Wang Chen sedikit menyipitkan mata saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Adapun kelompok Wang Chen, itu adalah seniman bela diri puncak tahap sembilan raja lainnya dan seniman bela diri puncak tahap sembilan raja lainnya di kelompok pertama. Wang Chen tidak terlalu peduli dengan mereka. Dibandingkan dengan dua orang itu, kekuatan tempur kedua orang ini jelas sedikit lebih rendah. Jika dia bertemu dua orang itu, dengan kekuatan tempur Wang Chen saat ini, mungkin akan sangat sulit untuk menang. Namun, menghadapi dua orang ini, Wang Chen tidak merasakan banyak tekanan. Di babak kelima kompetisi, Wang Chen langsung mengalahkan seniman bela diri pik stage 8 King terakhir di grup dengan momentum angin musim gugur menyapu dedaunan yang berguguran. Lima kemenangan dalam lima pertempuran memungkinkan Wang Chen untuk sementara menempati peringkat pertama dalam grup, berdampingan dengan seniman bela diri pik stage 9 King. Pada putaran ke enam kompetisi, Wang Chen mengaktifkan tiga gerbang tersembunyi dalam dan mengalahkan seniman bela diri puncak tahap 9 Raja terakhir dalam delapan gerakan, memperoleh kemenangan. Di bawah delapan gerakan, seniman bela diri Raja tahap 9 ini bisa dikatakan tidak memiliki kemampuan untuk melawan dan dikalahkan oleh Wang Chen sehingga membuat penonton terkejut. Cek cek cek! Dua seniman bela diri Raja tahap 9, dia mengalahkan dua seniman bela diri Raja tahap 9, yang Chen ini luar biasa. Bukan begitu. Dua seniman bela diri Raja tahap 9, dia dengan mudah mengalahkan mereka, kekuatan tempur orang ini benar-benar sedikit tidak normal, bukan? Saya ingat, di awal sekolah, orang ini hanyalah seniman bela diri Raja tahap 7, dan sekarang dia benar-benar telah mencapai tingkat seniman bela diri Raja tahap 8. Kecepatan kultivasi ini. Seniman bela diri Raja tahap 8, kekuatan tempur seperti itu, sepanjang tahun, dia bisa dianggap salah satu yang terbaik, bukan? Hampir, mari kita lihat pertandingan berikutnya. Ini juga pertandingan terakhir, dan lawannya adalah Gao Lin, seniman bela diri Raja panggung puncak 9. Jika dia menang, dia bisa langsung berpartisipasi dalam turnamen akademi. Heh, biarpun dia kalah, aku mungkin tidak akan bisa lolos. Iya, posisi kedua di grup, masih ada peluang. Dengan kekuatannya, mungkin tidak akan sulit. Titik. Menyusul kemenangan Wang Chen dalam pertarungan ini, penonton di bawah panggung tidak bisa lagi tenang. Jika Wang Chen beruntung di pertandingan sebelumnya, lalu bagaimana dengan pertandingan ini? Itu sepenuhnya menunjukkan kekuatan tempurnya yang kuat. Dengan cara ini, banyak orang telah menyatukan Wang Chen dan Gao Lin dan membandingkannya. Wang Chen, sebaliknya, sangat acu-ta'acu terhadap hal itu. Dalam enam pertandingan pertama, Wang Chen bisa dikatakan tidak menemui tantangan apapun. Bahkan seniman bela diri Raja panggung puncak 9 yang terakhir ini, Gao Lin, Wang Chen tidak mempedulikannya seperti halnya putra mahkota. Menurut pengamatan Wang Chen, kekuatan tempur orang ini mungkin sedikit lebih kuat daripada seniman bela diri puncak tahap 9 Raja biasa, tapi itu tidak sampai menjadi abnormal. Itu adalah kemampuan Wang Chen untuk menghadapinya. Jika dia menghadapi tantangan berat dalam tantangan kelas, lalu bagaimana Wang Chen menghadapi tantangan usia? Pembangkit tenaga listrik sejati akan muncul di tantangan tahun ini. Terutama para anggota yang dikirim oleh 10 kelas teratas di tahun kelima. 10 kelas teratas praktis semuanya adalah siswa lama tahun ini. Mereka juga mewakili kekuatan tempur paling gagah berani dari tahun kelima. Wang Chen sangat jelas bahwa dalam turnamen akademi ini, lawan sebenarnya benar-benar tersembunyi di antara orang-orang ini. Oleh karena itu, mengenai beberapa kemenangan di depannya, Wang Chen tentu saja tidak akan memiliki pemikiran yang bersemangat. Pertandingan terakhir, menyipitkan matanya sedikit, melihat ke arah Gao Lin di sampingnya, sudut mulut Wang Chen menunjukkan sedikit senyuman. Tempat ini, dia, Wang Chen, bertekad untuk mendapatkannya. Adapun Gao Lin, dia akan pergi dan bertarung dengan peringkat kedua dari tiga grup lainnya untuk memperebutkan tempat terakhir. Bertemu Wang Chen, mungkin itu hanya bisa dianggap sebagai tragedi Gao Lin. 852 Akhirnya babak ketujuh yang juga merupakan babak terakhir seleksi pun dimulai. Di babak ini, lawan Wang Chen adalah puncak seniman bela diri Raja Orde ke-9, Gao Lin. Berdiri di arena, menatap Gao Lin di seberangnya, mata Wang Chen serius. Dengan dimulainya tantangan, Wang Chen langsung menerobos tiga yang pertama dari delapan gerbang tersembunyi dalam di tubuhnya. Dengan kekuatan Wang Chen saat ini, menghadapi puncak seniman bela diri Raja Orde ke-9 seperti Gao Lin, yang kekuatan tempurnya tidak dianggap kuat, membuka tiga gerbang tersembunyi dalam sudah cukup. Dengan terbukanya tiga gerbang tersembunyi dalam, aura Wang Chen melonjak entah berapa banyak dalam sekejap. Hal ini membuat Gao Lin yang berdiri di hadapannya terlihat serius dalam sekejap. Melihat Wang Chen, matanya penuh kesungguhan, dan dia tidak menurunkan kewaspadaannya sedikitpun. Tentu saja, dia telah melihat pertarungan Wang Chen sebelumnya. Dengan kekuatan seniman bela diri Raja Orde ke-8, mengalahkan dua seniman bela diri Raja Orde ke-9 dengan cara yang mendominasi tampaknya sangat mudah. Bagaimana dia bisa meremehkan lawan seperti itu? Terutama saat ini, berdiri di hadapan Wang Chen, dia bisa dengan jelas merasakan aura Wang Chen yang tak tertandingi. Saat ini, aura Wang Chen bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Dalam intuisinya, aura berbahaya dihasilkan, menyebabkan seluruh tubuh Gao Lin menjadi tegang. Saat berikutnya, kekuatan esensi sejati di sekitar tubuhnya melonjak, dan Gao Lin mendesak esensi sejatinya, tidak mau kalah, dan menemui jalan buntu dengan Wang Chen. Pertarungan belum dimulai, tapi saat ini di arena, aura kedua orang sudah mulai saling menekan. Untuk sesaat, dua aura di udara, melakukan kebuntuan dan perjuangan yang tak terlihat, tidak ada yang memberi jalan satu sama lain. Potongan Shuro. Akhirnya, setelah kebuntuan beberapa saat, Wang Chen memimpin untuk bergerak. Dengan teriakan ringan, senjata energi Yuan di tangan Wang Chen diseduh, dan Suracop menerkam langsung ke arah Gao Lin. Senjata kehidupan ilahi. Astaga, bagaimana ini mungkin? Saat Wang Chen mengeluarkan senjata energi Yuan, tiba-tiba, terjadi keributan di bawah arena. Di dalam Akademi Macan Putih, memperlihatkan persenjataan kekuatan Yuan untuk pertama kalinya di depan orang-orang ini jelas telah menimbulkan keributan. Wang Chen sudah terbiasa dengan ini. Lagi pula, bagaimana orang-orang ini bisa memahami kekuatan dan keunikan teknik naga kekaisaran. Senjata unsur, menarik, Yan Chen, he he, tidak heran Jiang Li sangat menghargaimu. Saat Wang Chen mengungkapkan senjata energi asalnya, mata pria parubaya yang menonton dari belakang, guru kelas 28, juga berbinar saat dia mengungkapkan senyuman. Menarik, trik apa lagi yang Anda punya? Saya harap Anda tidak mengecewakan saya selama kompetisi besar Akademi, pria itu bergumam pada dirinya sendiri di saat berikutnya. Dari sudut pandangnya, tidak masalah apakah mereka bertengkar atau tidak. Berdasarkan kekuatan tempur mengerikan yang ditunjukkan Wang Chen sebelumnya, menurutnya, tidak akan menjadi masalah bagi Wang Chen untuk mendapatkan tempat untuk mengikuti Turnamen Akademi. Tentu saja, meskipun Gao Lin ini adalah prajurit raja peringkat 9, terlalu sulit baginya untuk menghalangi Wang Chen dengan kekuatan tempur dan kemampuan pemahamannya. Metode budidaya, dia memadatkan persenjataan kekuatan Yuan. Metode budidayanya sebenarnya sangat kuat. Setelah keterkejutan itu, ada orang-orang di bawah arena yang dengan cepat mengenali persenjataan kekuatan Yuan di tangan Wang Chen dan dipenuhi dengan emosi. Paling-paling, ini adalah metode budidaya peringkat kuasi surga. Yan Chen ini, dari klan mana dia berasal? Di provinsi Barbarian, sepertinya tidak ada klan Yan, kan? Lagi pula, tidak ada klan yang kuat. Setelah memastikan bahwa persenjataan kekuatan Yuan di tangan Wang Chen adalah persenjataan kekuatan Yuan, kerumunan menjadi gempar. Di arena, Wang Chen tidak tergerak. Dengan raungan marah, surga selas langsung menuju ke arah Gao Lin. Wus! Angin bersiul saat persenjataan Yuan Power menembus langit, membawa serta suara gemuruh yang membuat hati orang-orang berdebar. Di atas langit, hantu Shuro yang tak terhitung jumlahnya meraung tanpa henti, sangat menakjubkan. Satu demi satu, hantu surga langsung menerkam Gao Lin di bawah kendali Wang Chen. Tebasan daun jatuh. Merasakan energi pedang yang sangat tajam dan aura sombong, Gao Lin, yang berdiri di hadapan Wang Chen, memiliki ekspresi yang sangat serius saat ini, tampak sedikit jelek. Yan Chen, kapan pria sekuat itu muncul di kelas 28 mereka? Dengan kekuatan King Warrior peringkat 8, dia benar-benar menunjukkan kekuatan tempur yang begitu menakutkan. Kekuatan tempur semacam ini, bahkan di tahun kelima, dia pasti akan dianggap salah satu yang terbaik, bukan? Memikirkan hal ini, Gao Lin mengeluh dalam hatinya. Menghadapi King Warrior peringkat 8, dia benar-benar merasakan sedikit ketidakberdayaan. Tebasan daun jatuh tersapu, membawa serta gelombang udara yang tak tertandingi untuk menemuinya. Ledakan. Seperti suara gemuruh yang menggelegar, kedua energi itu berpotongan, seberapa kuat kekuatannya. Gelombang udara tak kasat mata menyebar dengan liar ke segala arah. Tanpa mengaktifkan perisai pelindung, sekelompok orang yang menyaksikan pertempuran di bawah arena hanya bisa mundur berulang kali, buru-buru memblokir, agar tidak terlibat. Deng-deng-deng. Setelah satu serangan, Gao Lin jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan dan terpaksa mundur ke belakang. Surah Slash, ini adalah pertama kalinya Wang Chen menggunakannya dalam kompetisi hari ini, dan itu bisa dianggap sebagai salah satu gerakan ofensif terkuat Wang Chen saat ini. Setelah berhasil menyerang, Wang Chen langsung menerkamnya. Segera setelah itu, pedang tanpa jejak ditampilkan. Senjata energi asal berubah menjadi lampu merah, melayang dan tidak menentu, langsung menuju ke Gao Lin. Ledakan. Dengan pukulan lainnya, Wang Chen memaksa Gao Lin ke tepi arena. Namun, Gao Lin adalah raja prajurit peringkat sembilan, seberapa kuat kekuatannya. Tentu saja, mustahil baginya untuk dikalahkan dengan mudah. Setelah dipaksa mundur oleh gerakan Wang Chen lagi, ekspresi kejam melintas di wajahnya. Sambil menggoyangkan kakinya, sosoknya dengan aneh bergerak ke sisi Wang Chen, melancarkan serangan balik. Melihat Gao Lin menerkam, Wang Chen sepertinya sudah menduganya, tanpa tergesa-gesa. Melihat pedang Gao Lin, dia tidak mundur tetapi bergerak maju, menghadapinya secara langsung. Segera, keterampilan naga ilahi guntur ungu dan tiga gaya langit misterius ditampilkan satu demi satu. Untuk sementara waktu, di arena, pertarungan antara keduanya berlangsung sengit. Pada saat ini, keduanya mengerahkan kecepatannya secara ekstrim. Di arena, hanya hantu Wang Chen dan Gao Lin, serta aura pedang yang memenuhi langit, yang tersisa samar-samar. Aura pedang yang tak tertandingi meluap dari waktu ke waktu, membawa serta semburan suara tajam yang menusuk. Boom-boom-boom. Dalam keterikatan terus-menerus antara kedua sosok itu, serangkaian raungan tumpul juga datang satu demi satu. Debu memenuhi langit, dan momentumnya luar biasa. Pertarungan antara keduanya telah memasuki tahap yang sangat panas saat ini, membuat penonton di bawah arena tercengang. Pertarungan sengit tersebut merupakan pertandingan pertama hari itu, dan juga merupakan pertarungan paling intens sejak awal kompetisi. Yang Chen. Sangat bagus. Yang Chen. Dalam pertempuran sengit seperti itu, Wang Chen, seniman bela diri raja peringkat delapan, tidak dirugikan. Sebaliknya, dia memiliki sedikit keuntungan, dan sepertinya dia menekan pertarungan Gao Lin. Situasi seperti itu, di mata penonton, membuat beberapa seniman bela diri kuat di arena diam-diam memperhatikan. Ada secercah cahaya di mata mereka ketika mereka melihat Wang Chen. Mereka tidak menyangka bahwa Yan Chen, yang biasanya tidak menunjukkan kekuatannya di kelas, ternyata begitu kuat. Tanpa sadar, orang-orang ini telah menyebut Wang Chen sebagai lawan yang tangguh. Tebasan Syuro. Sementara semua orang diam-diam menyebut Wang Chen sebagai lawan yang tangguh, Wang Chen tidak mengecewakan orang-orang ini. Dalam konfrontasi sengit dan pertempuran terus-menerus, Wang Chen memperoleh keuntungan yang cukup. Akhirnya, saat menemukan jejak kelemahan Gao Lin, Wang Chen tak segan-segan melancarkan serangan terakhir. Surah selas, kali ini bisa dikatakan Wang Chen menggunakan kekuatan penuhnya. Pada saat ini, gerbang tersembunyi keempat dari delapan juga dibuka oleh Wang Chen. Meski membuka tiga gerbang tersembunyi dalam sudah cukup untuk mengalahkan Gao Lin, Wang Chen merasa tidak perlu membuang waktu di sini. Begitu dia menemukan kekurangannya, dia akan menampilkan 120 persen kekuatannya untuk menang dengan satu serangan. Tidak perlu membuang waktu di sini. Dengan dibukanya gerbang tersembunyi bagian dalam yang keempat, momentum Wang Chen melonjak lagi. Kekuatan surah selas langsung meningkat ke level yang tak tertandingi. Hu hu hu. Gelombang udara sangat dahsyat dan angin bertiup kencang. Untuk sementara waktu, momentum Wang Chen seperti pelangi. Dengan tebasan pedang, cahaya merah memenuhi langit, menutupi matahari, dan energi pedang yang tak ada habisnya menutupi seluruh arena. Pada saat ini, berdiri di arena, Wang Chen sama agungnya dengan dewa perang. Energi pedang yang ganas menekan Gao Lin dengan keras. Dalam sekejap, wajah Gao Lin menjadi jelek. Pedang ini berkali-kali lebih kuat dari pedang sebelumnya. Tebasan ini membuatnya merasakan ancaman kematian. Dia merasa tidak berdaya untuk menahan tebasan ini. Apakah ini masih menjadi seniman bela diri Raja Peringkat 8? Bagaimana ini mungkin? Seorang seniman bela diri Raja Peringkat 9 biasa tidak dapat menampilkan kekuatan tempur seperti itu. Memikirkan hal ini, cara dia memandang Wang Chen langsung menjadi sangat jelek. Awalnya, setelah dibagi menjadi beberapa kelompok, Gao Lin yang ditugaskan di kelompok ini diam-diam bersemangat. Menurutnya, di grup ini tidak ada seorang pun yang bisa menjadi ancaman baginya. Di grup ini, dia pasti bisa mendapatkan tempat untuk mengikuti turnamen sekolah secara langsung. Namun, siapa yang mengira bahwa Yan Chen di depannya ini, dengan kekuatan seniman bela diri Raja Peringkat 8, akan keluar di tengah situasi seperti itu. Merasakan energi pedang bersiul saat ini, sudut mulut Gao Lin menunjukkan senyuman pahit. Dia tahu bahwa kekuatan Yan Chen di depannya mungkin tidak terbatas pada ini. Saat ini, momentumnya jelas jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa saat dia bertarung dengannya, dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya. Bahkan saat ini pun, masih sama. Namun, meski begitu, pada saat ini, momentum tubuh Yan Chen sudah terlalu berat untuk ditanggung oleh Gao Lin. Seniman bela diri Raja Peringkat 8 seperti ini, apakah dia masih seniman bela diri Raja Peringkat 8? Gao Lin diam-diam berteriak, siapa yang memintanya untuk bertemu dengan orang yang tidak normal? Akhirnya, setelah tersenyum pahit, Gao Lin berkata kepada Wang Chen tanpa daya, saya mengaku kalah. Benar sekali, dia mengaku kalah. Pada saat ini, tidak ada gunanya terus berjuang. Yan Chen memiliki inisiatif mutlak. Lebih penting lagi, saat ini, Yan Chen mungkin masih memiliki beberapa trik. Menolak dengan paksa, Gao Lin tidak mendapatkan keuntungan apapun. Jika dia terus bertarung, cepat atau lambat dia akan dikalahkan. Dia bahkan mungkin terluka parah. Dalam pertempuran seperti itu, jelas bukanlah pilihan bijak untuk bertarung sampai mati. Meskipun dia tidak bisa mendapatkan tempat pertama di grup, dia masih punya peluang. Karena masih ada tempat yang menunggunya untuk diperjuangkan. Dalam keadaan seperti itu, Gao Lin akhirnya memilih untuk mengaku kalah di bawah momentum kuat Wang Chen. 853. Saya mengaku kalah. Saat ini, Gao Lin akhirnya memilih untuk mengaku kalah. Saat Gao Lin mengaku kalah, Suracok milik Wang Chen, yang hendak meledak di depan Gao Lin, tiba-tiba menghentikan momentum dominasinya dan berhenti di depan Gao Lin. Mengakui kekalahan berarti Wang Chen telah memenangkan pertempuran ini. Mendengar kalimat ini, Wang Chen pun menjadi santai dalam sekejap. Tanpa kecelakaan apapun, ia mengalahkan artis bela diri kekaisaran peringkat sembilan puncak ini. Mendengar kalimat tersebut, seketika terjadi keributan di arena. Yang Chen benar-benar menang. Untuk sesaat, semua orang memandang Wang Chen dengan tatapan yang sangat rumit. Jelas sekali, pertempuran ini, sekali lagi membuat orang memandang Wang Chen dari sudut pandang yang berbeda. Dia benar-benar menang. Pertama di grup, akan ada tempat baginya di turnamen akademi ini. Di saat berikutnya, banyak orang diliputi emosi. Bisa mengikuti turnamen akademi, jelas merupakan suatu kehormatan yang tiada taraf bagi orang-orang ini. Secara mengesankan, Wang Chen memperoleh kehormatan ini. Ini adalah pengakuan atas kekuatan, pengakuan atas kekuatan tempur. Mendengar Gao Lin mengaku kalah, Wang Chen akhirnya mengungkapkan sedikit senyuman. Dia akhirnya memperoleh kualifikasi untuk mengikuti turnamen akademi. Tujuh hari kemudian, turnamen akademi akan dimulai, dan itu akan menjadi panggungnya. Untuk mendapatkan pengakuan dari keluarga Bai, untuk memasuki dunia rahasia keluarga Bai, tidak peduli apapun, Wang Chen harus menunjukkan keahliannya di turnamen ini. Memikirkan semua ini, mata Wang Chen sangat tegas. Kamu, sangat kuat. Berdiri di hadapan Wang Chen, merasakan jejak aura agung yang keluar dari Wang Chen, Gao Lin berkata sambil tersenyum pahit. Dia telah kalah. Dia telah kalah total. Namun, dia juga kalah sampai-sampai tidak bisa berkata apa-apa. Kamu juga tidak buruk, Wang Chen berkata sambil tersenyum. Saat berikutnya, dia berjalan menyusuri arena. Langkah kaki Wang Chen sangat tegas. Melihat Wang Chen berjalan mendekat, semua orang tanpa sadar membukakan jalan untuknya. Turun ke arena, Wang Chen diam-diam berdiri di samping. Menunggu beberapa pertandingan tersisa berakhir. Sisa pertandingan di bandara segera berakhir. Tempat pertama dari masing-masing empat grup telah ditentukan. Saat ini, pria parubaya, yang menjadi instruktur mereka, berjalan ke depan kelompok. Hmm, bagus sekali. Kecakapan bertarungmu sangat bagus. Sekarang, empat orang yang dapat berpartisipasi dalam turnamen akademi telah ditentukan, dan masih ada satu tempat tersisa. Juara kedua tiap grup akan melalui pertarungan round robin, dan juara pertama akan mendapat tempat terakhir. Pria parubaya itu berkata perlahan sambil melihat ke arah kerumunan. Selain Wang Chen, ada seniman bela diri Raja Orde ke-9, seniman bela diri Raja Orde ke-9, dan seniman bela diri Raja Orde ke-8. Terutama seniman bela diri Raja Tahap 8, Wang Chen lebih memperhatikannya. Kekuatan tempurnya juga sangat mendominasi. Yang mengejutkan adalah bahwa di antara tiga prajurit Raja Tahap Puncak 9, hanya satu dari mereka yang mendapat tempat pada akhirnya, sementara dua lainnya dikurangi ke babak terakhir pertarungan round robin. Hal ini mau tidak mau membuat orang menghela nafas. Tidak ada orang lemah di Akademi Macan Putih. Saat ini, Wang Chen sangat memahami arti di balik kata-kata ini. Putaran terakhir pertarungan untuk empat orang dimulai dengan sangat cepat. Kali ini, untuk perebutan tempat terakhir, peringkat 4 kedua dari 4 grup bisa dikatakan bertarung sekuat tenaga. Putaran pertarungan ini bisa dikatakan sangat intens hingga ekstrim. Setelah satu putaran pertarungan, bisa dikatakan dipenuhi dengan niat membunuh. Pada akhirnya, Gao Lin berhasil lolos dan mendapat tempat terakhir. Ada pun tiga orang yang kalah, dua orang luka berat, dan satu orang luka ringan, yang sepenuhnya menunjukkan intensitas putaran pertempuran ini. Kemenangan Gao Lin, ini pun membuat sedikit senyuman muncul di wajahnya. Saat menghadapi Wang Chen barusan, dia memilih untuk mengaku kalah, dan itu bukanlah sebuah kesalahan. Dengan terkonfirmasinya lima tempat tersebut, ada yang senang, ada pula yang khawatir. Kecuali, semuanya sudah pasti. Tujuh hari kemudian, turnamen akademi akan dimulai, kalian semua bekerja keras. Dalam beberapa hari ke depan, kalian berlima tidak perlu datang ke kelas, cukup fokus mempersiapkan turnamen akademi. Melihat Wang Chen dan orang lain di depannya, pria parubaya itu berkata perlahan. Terutama ketika dia melihat Wang Chen, ada jejak makna yang lebih dalam di matanya. Yan Chen ini membuatnya menantikannya. Intuisi memberi tahunya. Mungkin, kali ini, Yan Chen bisa memberinya kejutan yang tidak terduga. Yan Chen, senjata energi elemental. Huff, saya tidak menyangka Anda memiliki metode kultivasi seperti itu. Saat Wang Chen dan yang lainnya memastikan tempat untuk turnamen akademi, di pintu masuk lapangan latihan seni bela diri, sepasang mata berbisa menatap Wang Chen, memperlihatkan sedikit keserakahan saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Bagus sekali, rangkaian metode kultivasi ini, saya, Du Hao, harus mendapatkannya. Sesaat kemudian, sosok yang bersembunyi di pintu masuk lapangan latihan seni bela diri diam-diam mundur, tidak meninggalkan jejak. Dia buru-buru menuju ke bagian dalam akademi. Benar sekali, Du Hao, Bukankah orang yang bersembunyi di pintu masuk lapangan latihan seni bela diri baru saja menyaksikan pertarungan Wang Chen dengan Du Hao? Hari ini, di dalam akademi, untuk memperebutkan tempat di turnamen akademi, setiap kelas telah meluncurkan pertarungan sengit putaran demi putaran. Tentu saja, Du Hao dan yang lainnya tidak terkecuali. Sebelum Wang Chen dan yang lainnya tiba di lapangan latihan seni bela diri, kelas Du Hao juga telah melakukan babak penyisihan di sini. Ketika dia hendak pergi, dia melihat sosok Wang Chen dan melihatnya tiba di lapangan latihan seni bela diri. Karena itu, Du Hao diam-diam bersembunyi di samping untuk mengamati pertarungan Wang Chen. Terhadap Wang Chen, Du Hao bisa dikatakan penuh kebencian dan niat membunuh. Setelah beberapa pengamatan, kekuatan tempur Wang Chen mengejutkan Du Hao. Namun, ketika dia melihat keahlian khusus Wang Chen yang menakutkan, senjata energi elemental, dia langsung menjadi serakah. Untuk sesaat, Du Hao hampir tidak bisa menahan kegembiraannya. Untuk dapat memadatkan senjata energi elemental berarti metode budidaya ini setidaknya merupakan metode budidaya peringkat kuasi surga. Seberapa kuatkah metode budidaya ini? Di seluruh benua langit yang mendalam, setiap metode kultivasi sangatlah berharga, terutama metode yang kuat. Bahkan di negeri sembilan prefektur, hanya ada sedikit metode budidaya yang bisa disebut ampuh. Bahkan keluarga Du mereka, salah satu dari tiga keluarga besar di Sanfal City, dianggap sebagai keluarga Du tingkat menengah di seluruh provinsi Barbarian, namun metode budidaya terkuat yang mereka miliki hanyalah metode budidaya peringkat bumi tingkat menengah. Adapun keterampilan bela diri, mereka memang memiliki metode budidaya peringkat bumi tingkat tinggi. Tapi bagaimana keterampilan bela diri dibandingkan dengan metode budidaya? Metode budidaya yang kuat sudah cukup untuk menciptakan seorang kultivator super kuat. Semakin kuat metode kultivasinya, semakin mudah bagi seorang kultivator untuk mencapai puncak. Ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang. Metode budidaya peringkat bumi tingkat menengah mungkin cukup kuat. Namun, pada saat ini, di depan metode kultivasi Wang Chen, tiba-tiba hal itu tampak dibayangi. Mampu menyingkat senjata energi elemental adalah metode budidaya yang legendaris. Setidaknya itu adalah metode budidaya peringkat kuasi surga. Di seluruh negeri sembilan prefektur, ada berapa metode budidaya pangkat kuasi surga dan bahkan pangkat surga. Bisa dikatakan sangat langka, selain beberapa keluarga super kaya dan berkuasa, berapa banyak orang yang memilikinya. Selain itu, metode budidaya yang dimiliki Wang Chen jelas bukan metode budidaya peringkat kuasi surga biasa. Sebagai anggota keluarga Du, Du Hao tentu saja pernah mendengar betapa mendominasinya metode kultivasi seperti ini. Kita harus tahu bahwa saat ini, di negeri sembilan prefektur, hanya ada lima metode budidaya yang tercatat dapat memadatkan senjata energi elemental. Di antaranya, hanya tiga yang diwariskan hingga saat ini. Di antara ketiganya, salah satu dari mereka adalah eksistensi yang akan mengejutkan dunia. Pada saat itu, Du Hao merasa sulit bernapas. Di dalam hatinya, hasrat yang tak terbatas membara dan berkembang. Setidaknya, metode budidaya kuasa Heaven Rang. Du Hao tahu betul apa artinya jika dia mendapatkannya. Bukan hanya dia, bahkan keluarga Du pun akan naik ke level yang lebih tinggi dan menjadi keluarga terkuat di Sanfal City. Bahkan di seluruh provinsi Barbarian, keluarga Du akan menjadi keluarga kelas satu. Lagi pula, memiliki pangkat kuasi surga, atau bahkan metode budidaya pangkat surga sudah cukup untuk sepenuhnya meningkatkan kekuatan keluarga Du sebanyak satu tingkat, atau bahkan dua tingkat. Oleh karena itu, dengan tatapan dan suasana hati yang serakah, Du Hao diam-diam mundur. Dia bertekad untuk mendapatkan metode kultivasi yang dimiliki Wang Chen. Namun, Wang Chen sama sekali tidak menyadari semua ini. Setelah meninggalkan lapangan pencaksilat, ia langsung menuju asrama. Pertempuran berturut-turut sangat menguntungkan Wang Chen. Sisa esensi stalaktit di tubuhnya telah terstimulasi sepenuhnya dalam pertempuran ini. Pada saat itu, ada energi hangat mengalir dan memberi nutrisi di tubuh Wang Chen. Dia merasa lukanya telah pulih sedikit, dan dia bisa menggunakan esensi stalaktit untuk maju lebih jauh. Dalam tujuh hari berikutnya, selain berburu binatang iblis di sore hari setiap hari, Wang Chen menstimulasi sisa energi esensi stalaktit di tubuhnya melalui pertempuran, meningkatkan kecakapan bertarungnya dan menstimulasi kemampuan pemulihannya. Wang Chen menghabiskan sebagian besar waktunya berkultivasi di asrama. Selama tujuh hari penuh, dengan bantuan energi esensi stalaktit, budidaya hirup pikuk, dan beberapa pil budidaya dan pemulihan yang ditukar dari Akademi, kekuatan Wang Chen meningkat pesat sekali lagi. Dia akhirnya pulih ke level puncak Raja Beladiri peringkat delapan dan akan pulih ke level Raja Beladiri peringkat sembilan. Saat kekuatannya pulih dan dia melahap jiwa binatang iblis setelah setiap pertempuran, Wang Chen juga merasakan semakin kuat energi milik Flaming Moon di tubuhnya. Wang Chen tahu bahwa Flaming Moon telah mengambil langkah pertama menuju kebangkitan, dan tidak lama kemudian ia kembali ke sisinya. Tidak hanya itu, saat kekuatan Wang Chen pulih ke level puncak Raja Beladiri peringkat delapan, dia bahkan merasakan jejak aura Raja Kalajengking. Benar sekali, Raja Kalajengking yang telah tertidur di pergelangan tangannya selama hampir delapan bulan akhirnya menunjukkan tanda-tanda kebangkitan pada saat ini. Meskipun Wang Chen tahu bahwa kekuatannya jauh dari cukup untuk membangunkan Raja Kalajengking, jejak aura ini sudah cukup. Artinya semuanya berkembang ke arah yang baik, bukan? Ketika segalanya untuk Wang Chen mulai berkembang ke arah yang baik, tujuh hari berlalu, tirai turnamen Akademi-Akademi Macan Putih dimulai. 854. Minggu baru, pada hari pertama bulan Oktober, seluruh lembaga Macan Putih dipenuhi dengan bau mesiu yang kental. Di dalam lembaga Macan Putih, terdapat 4 tempat latihan seni bela diri yang besar dan 16 tempat latihan seni bela diri menengah dan kecil. Saat ini, bisa dikatakan penuh dengan orang. Itu sangat meriah. Bukan karena alasan lain melainkan karena hari ini, kompetisi besar lembaga Macan Putih akan dimulai. Kompetisi besar yang akan berlangsung selama hampir 10 hari akan dimulai. Bisa dibayangkan betapa megah dan megahnya hal itu. Demi kompetisi besar ini, lembaga Macan Putih bisa dikatakan sangat gugup. Setiap orang memiliki pemikiran yang berbeda. Ada yang menantikannya, ada yang bersemangat, ada yang senang karena ini berakhir, dan ada yang menunggu untuk menonton pertunjukan yang bagus. Singkatnya, perjamuan tahunan ini bisa dikatakan telah memobilisasi semua orang. Bahkan klan Bai, klan nomor satu di Provinsi Barbarian dan salah satu dari 10 klan teratas di seluruh 9 provinsi, telah mengirimkan orang untuk menonton kompetisi tersebut. Terlihat betapa berpengaruhnya acara ini. Nak, aku berada di tempat latihan seni bela diri nomor satu. He he, bekerja keras. Jangan lewatkan kesempatan ini. Berdiri di pintu masuk asrama dan menatap Wang Chen, Chang Ye mengungkapkan sedikit senyuman dan berkata kepada Wang Chen. Chang Ye dan yang lainnya berada di tempat latihan seni bela diri terbesar nomor satu, sedangkan tahun kelima Wang Chen berada di tempat latihan seni bela diri besar nomor dua. Jadi, keduanya hanya bisa pergi ke dua arah yang berbeda. Jangan khawatir, aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Mendengar kata-kata Chang Ye, Wang Chen mengungkapkan sedikit senyuman dan berkata dengan tekat yang tak tertandingi. Saat suaranya memudar, jejak cahaya menakutkan muncul di matanya dan dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Setelah menghabiskan begitu banyak waktu dan tenaga untuk masuk ke perguruan macan putih, bukankah itu semua untuk hari ini? Bagi Wang Chen, ini adalah kesempatan bagus. Baginya, ini jelas merupakan kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya. Begitu dia bisa mendapatkan pengakuan dari klan Bai dan memperoleh kualifikasi untuk memasuki alam rahasia klan Bai, dapat dikatakan bahwa setengah dari tujuan Wang Chen untuk memasuki lembaga macan putih telah tercapai. Kehilangan kesempatan ini berarti Wang Chen kemungkinan besar harus menunggu satu tahun lagi. Bagaimana Wang Chen bisa terus menunggu seperti ini? Jadi, dia harus sukses. Tidak ada pilihan lain. Kakak Yan Chen, saat Wang Chen sedang bersemangat, suara Lan Menghan datang dari depan. Saat berikutnya, Lan Menghan muncul di depan Wang Chen dan Chang Ye. Lan Menghan melepaskan gagasan untuk berpartisipasi dalam kompetisi ini karena dia adalah siswa kelas 3 dan kekuatannya hanya setingkat raja peringkat 1. Baginya, masih banyak peluang. Dengan kekuatan raja bela diri peringkat 1, dapat dikatakan bahwa pada dasarnya tidak ada peluang untuk menang. Daripada itu, dia sebaiknya menghemat energinya dan menunggu kesempatan tahun depan. Terlebih lagi, bahkan jika seseorang berhasil masuk ke posisi 3 besar tantangan tahun ketiga, hadiah yang akan mereka terima hanya akan sedikit lebih besar. Tidak akan ada imbalan apapun yang dapat menggerahkan semua orang. Bukan tidak mungkin untuk menyerah. Setelah memilih untuk menyerah, dia secara alami berencana mengikuti Wang Chen ke arena kedua untuk menyaksikan pertarungan Wang Chen. Gadis kecil ini bisa dikatakan sangat lekat dengan Wang Chen. Dia bahkan mengabaikan salah satu sepupunya di Akademi Macan Putih. Hal ini menyebabkan Wang Chen tersenyum pahit. Menghan, apakah kamu ingin menonton kompetisi kakak Chang Ye? Kami adalah kompetisi tahun ke-6, ini sangat ketat. Melihat Lan Menghan berjalan mendekat, Chang Ye dengan cepat bertanya sambil tersenyum. Wajahnya penuh antisipasi. Tidak, aku akan pergi dengan kakak Yan Chen. Mendengar kata-kata Chang Ye, Lan Menghan cemberut dan mendengus. Ya Tuhan, Oh Bumi, keadilan macam apa ini? Mendengar kata-kata Lan Menghan, meskipun dia sudah menduganya, Chang Ye tetap saja terpukul keras. Adegan ini membuat Lan Menghan dan Wang Chen tidak tahu harus tertawa atau menangis. Mengenai penampilan Chang Ye, mereka berdua sudah terbiasa, jadi mereka tidak mau repot-repot memperhatikannya lagi. Lupakan saja, Suster Menghan, tunggu saja. Lihat bagaimana Big Brother mendapatkan peringkat yang bagus. Pada saat itu, sebaiknya saya membiarkan Yan Chen menantangnya. Melihat sikap Lan Menghan dan Wang Chen seolah-olah sedang menonton pertunjukan yang bagus dan tidak berniat menghiburnya, Chang Ye hanya bisa mendengus marah, lalu berbalik dan pergi. Haha, kakak Chang Ye, lakukan yang terbaik. Melihat Chang Ye pergi, Lan Menghan segera berkata. Ini akhirnya membuat Chang Ye merasakan sedikit kenyamanan. Kakak Yan Chen, ayo pergi. Kudengar bidang seni bela diri kedua sudah dipenuhi orang. Setelah Chang Ye pergi, Lan Menghan menarik Wang Chen dan berkata. Oke, ayo pergi. Mendengar kata-kata Lan Menghan, Wang Chen tersenyum dan berkata. Bidang seni bela diri kedua. Memikirkan hal ini, matanya sedikit menyipit. Ini adalah langkah pertamanya. Ketika mereka tiba di lapangan seni bela diri kedua, seperti yang dikatakan Lan Menghan, sudah ada lautan manusia dan sangat ramai. Lapangan seni bela diri yang besar juga sangat ramai saat ini. Setidaknya bisa menampung tidak kurang dari 2.000 orang. Meski hanya ada 1.500 orang di tahun kelima, jangan lupa bahwa akan ada orang dari tahun lain yang datang untuk menonton. Untuk sesaat, bidang pencak silat seperti gelombang pasang manusia. Dan lapangan seni bela diri yang awalnya kosong juga telah direnovasi dalam beberapa hari terakhir, dan total 15 arena telah didirikan. Suasananya luar biasa. Menghan. Saat Wang Chen dan Lan Menghan berjalan keluar dari kerumunan dan memikirkan cara untuk masuk, mereka mendengar sapaan akrab dari samping. Du Hao. Mereka tidak perlu mendengar untuk mengetahui bahwa ini adalah suara Du Hao. Memalingkan kepala ke samping, mereka memang melihat Du Hao berjalan ke arah mereka dengan senyuman di wajahnya. Ada 3 atau 4 orang berjalan bersama Du Hao. Sepupu Du Hao, Du Wei, termasuk di antara mereka. Ada juga 2 atau 3 orang yang Wang Chen tidak kenal. Namun, dari aura orang-orang ini, terlihat bahwa kekuatan mereka hampir memasuki jajaran Kaisar Marsial Realm. Dapat dikatakan bahwa mereka sangat kuat. Pantas saja Du Hao berani mencari Lan Menghan saat ini. Sejak Du Hao mencoba menyewa seorang pelayan untuk membunuh Wang Chen di Sunset City dan gagal, orang ini jarang datang untuk menyambut Wang Chen dan Lan Menghan saat mereka bersama. Dia biasanya memilih untuk menghindarinya. Hari ini, dia memilih untuk menyapa mereka. Tampaknya dia mendapat dukungan kuat. Samar-samar, Wang Chen bahkan merasakan jejak niat membunuh yang sedingin es di mata orang-orang di sekitarnya. Hal ini menyebabkan Wang Chen mengerutkan kening dan ekspresinya menjadi sangat dingin. Melihat Du Hao, wajah Lan Menghan menunjukkan sedikit rasa jijik. Menghan, ada apa? Apakah kamu juga di sini untuk menonton kompetisi seni bela diri? Du Hao dengan cepat datang ke sisi Lan Menghan dan bertanya sambil tersenyum. Pada saat yang sama, dia menatap Yan Chen dan berkata, He he, saya lupa. Yan Chen, kamu cukup beruntung. Kamu benar-benar mendapat kesempatan untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Namun, saya tidak tahu sampai kapan keberuntungan ini bisa bertahan. Kompetisi akademi bukanlah tempat untuk memancing di perairan yang bermasalah. Di saat yang sama, Du Hao berkata sambil mencibir. Ada nada mengejek dalam kata-katanya. Bagi Du Hao, kekuatan yang ditunjukkan Yan Chen hari itu sangat kuat. Namun, dalam kompetisi bela diri yang ahlinya seperti pohon di hutan, kekuatannya memang tidak terlalu berarti. Dia tidak akan berpikir bahwa Wang Chen punya peluang. Raja peringkat delapan juga ingin menonjol dalam kompetisi akademi di mana para ahli seperti pohon di hutan. Itu tidak ada bedanya dengan omong kosong orang gila. Oleh karena itu, dia datang untuk menonton pertunjukan Wang Chen. Tentu saja, di sisi lain, dia membawa orang-orang untuk menyaksikan metode kultifasi Wang Chen. Bagaimana mungkin dia melewatkan metode budidaya yang dapat memadatkan senjata energi esensi? Sejak dia mengetahui masalah ini, Du Hao tidak bisa tidur sama sekali. Jika bukan karena fakta bahwa ini adalah Akademi Macan Putih dan tidak nyaman untuk bergerak, dan Wang Chen tidak meninggalkan akademi selama periode waktu ini, dia pasti sudah lama membawa orang untuk bergerak dan menjatuhkan Wang Chen. Kecuali, meski dia belum berhasil. Tapi, Du Hao tidak cemas. Kompetisi Akademi Hehehe, senang sekali membiarkan orang-orang di geng dan saudara sepupunya melihat betapa kuatnya metode kultifasi orang ini. Memikirkan misi yang diberikan geng itu padanya kali ini, wajah Du Hao dipenuhi dengan kegembiraan. Dia tidak hanya bisa meminjam tangan saudara sepupunya dan gengnya untuk menginjak-injak Wang Chen dengan kejam, dia bahkan bisa mendapatkan seperangkat seni bela diri ini, dan dia bahkan bisa. Dengan kondisi seperti itu, bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Oleh karena itu, pada saat ini, suasana hati Du Hao sangat baik. Di matanya, Wang Chen praktis menjadi orang yang pasti akan mati. Hef, itu bukan urusanmu. Kakak Yan Chen memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam kompetisi, itu berarti dia memiliki kekuatan, Anda bahkan tidak dapat berpartisipasi. Bagaimana mungkin Lan Menghan tidak mendengar kata-kata ejekan Du Hao? Ekspresinya langsung membeku, dan dia mendengus. Saat berikutnya, dia menoleh untuk melihat Wang Chen, kakak Yan Chen, ayo pergi, abaikan dia. Yan Chen Dan saat Lan Menghan menarik tangan Wang Chen dan bersiap untuk pergi, berdiri di samping Du Hao, Du Wei, yang telah menatap Wang Chen dengan tatapan dingin, berbicara. Mendengar kata-katanya, Wang Chen menatapnya tanpa menunjukkan kelemahan apapun. Sepertinya kamu lupa apa yang aku katakan, Du Wei menyipitkan matanya dan berkata dengan jelas. Matanya menunjukkan sedikit niat membunuh yang dingin. Sepuluh hari yang lalu, dia menyuruh Wang Chen untuk menjauh dari Lan Menghan, dan sekarang Wang Chen bersama Lan Menghan lagi, bagaimana mungkin Du Wei tidak marah? Lan Menghan adalah generasi penerus keluarga Lan, jika Du Hao bisa mendapatkan Lan Menghan, maka keluarga Du dan keluarga Lan pasti akan berhasil bergandengan tangan. Setelah itu terjadi, siapa lagi di Sun Fal City yang mampu melawan keluarga Du? Belum lagi Sun Fal City, bahkan di seluruh provinsi barbar, keluarga Du akan langsung naik level. Bagaimana mereka bisa membiarkan Yan Chen merusak situasi seperti ini? Oleh karena itu, pada saat ini, Du Wei memiliki jejak niat membunuh. Mendengar kata-kata Du Wei, Lan Menghan bertanya dengan dingin, Du Wei, apa yang kamu katakan kepada kakak Yan Chen? Tidak apa-apa, ayo pergi. Wang Chen melirik Du Wei dengan acu-ta-acu dan mengungkapkan sedikit senyuman dingin saat dia berbicara kepada Lan Menghan. Saat berikutnya, dia menarik Lan Menghan ke kerumunan. Yan Chen, Huff, sangat bagus, Anda sedang mendekati kematian. Melihat Wang Chen pergi dengan begitu dingin, Du Wei mengungkapkan sedikit senyuman dingin dan berkata dengan niat membunuh yang kuat. Sepupu, sekarang kita, Du Hao memandang Du Wei dan bertanya. Ayo pergi dan lihat, saya ingin melihat teknik kultivasi kuat seperti apa yang dia miliki. Jika ya, Huff, bagus sekali. Jika tidak, biarkan dia mati. Du Wei mendengus dingin. Begitu dia selesai berbicara, dia mengikuti di belakang Wang Chen dengan ekspresi muram dan berjalan ke kerumunan. Hei hei, Yan Chen, mari kita lihat apakah kamu bisa bertahan kali ini. Du Hao mencibir dan mengikuti dari belakang. 855. Kakak Yan Chen, Du Wei itu bukan orang baik. Kembali kesan falsiti, dia menggunakan kekuatannya untuk menindas orang lain. Apakah dia mengancamu? Lan Menghan datang ke depan kerumunan dan bertanya pada Wang Chen dengan cemas. Tidak. Mendengar kata-kata Lan Menghan, Wang Chen tersenyum dan berkata. Namun, Wang Chen tahu betul bahwa dia, Du Hao, dan Du Wei tanpa sadar telah menjadi musuh, bahkan musuh Bebu Yutan. Dari sorot mata Du Wei, dia yakin dia tidak akan membiarkannya begitu saja. Prajurit Kaisar Peringkat 3, memikirkan kekuatan Du Wei, mata Wang Chen bersinar dengan kilatan dingin. Prajurit Kaisar Peringkat 3, Wang Chen jelas bukan tandingannya. Namun, selama dia dan Wang Chen diberi sedikit lebih banyak waktu, selama Wang Chen masuk ke jajaran Kaisar Prajurit, bahkan jika dia hanya memiliki kekuatan Prajurit Kaisar Peringkat 1, Wang Chen tidak akan takut. Dia memikirkan hal ini, Wang Chen mengepalkan tangannya dengan erat. Namun, bisakah Du Wei memberi Wang Chen waktu? Tidak ada yang tahu. Wang Chen merasakan urgensi dan sedikit ancaman. Mungkin, pertarungan di antara mereka akan segera dimulai. Sambil mengerutkan kening, Wang Chen maju ke depan panggung dan menarik nafas dalam-dalam. Tidak apa-apa, jangan khawatir. En, aku percaya padamu. Huff, jika Du Wei berani mengancamu, kakak Yan Chen, kamu harus memberitahuku. Bukankah dia hanya Kaisar Prajurit Peringkat 3? Dia tidak sekuat itu. Sepupuku adalah Prajurit Kaisar Peringkat 8. Memikirkan hal ini, Lan Menghan cemberut dengan jijik. Jelas sekali, sebagai keturunan langsung keluarga Lan, salah satu dari tiga keluarga besar di kota Sanfal, Lan Menghan jelas tidak takut pada Du Wei. Mendengar kata-kata Lan Menghan, Wang Chen tersenyum. Ada sedikit kepahitan dalam senyumannya. Sejak kapan dia, Wang Chen, membutuhkan seorang wanita untuk melindunginya? Sambil menghela nafas, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak meratap, seekor harimau yang jatuh ke dataran diganggu oleh seekor anjing. Namun, dia segera mempercayainya. Segera, dia akan dapat memulihkan kekuatannya sepenuhnya. Yang paling penting adalah turnamen besar akademi di depan mata mereka. Di tengah keributan, tirai kompetisi besar akademi dimulai. Tahun kelima berada di tahap seni bela diri kedua. Saat ini, tidak kurang dari 2.500 orang berkumpul di tempat latihan. Total ada 150 orang yang berpartisipasi dalam kompetisi tersebut. 30 kelas, 5 slot untuk setiap kelas, total 150 orang, tidak lebih dan tidak kurang. Di antara 150 orang, pada akhirnya hanya 10 orang yang bisa mendapatkan hadiah. Hanya dengan masuk 10 besar barulah seseorang memiliki kesempatan untuk mendapatkan hadiah. Padahal, jika ingin diperhatikan, dia harus masuk 3 besar. Selanjutnya, dia akan menantang seseorang dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Memikirkan hal ini, Wang Chen mengerutkan kening. Sekarang, Wang Chen masih terjebak di puncak prajurit raja pantang ke-8, tidak dapat pulih ke level prajurit raja tahap 9. Mungkin perlu beberapa waktu baginya untuk menjadi raja bela diri tahap 9. Oleh karena itu, ini juga berarti bahwa Wang Chen setidaknya harus masuk ke jajaran prajurit raja tahap 9 dalam 10 hari berikutnya dari kompetisi seni bela diri, baru setelah itu dia memiliki peluang untuk masuk 3 besar. Jejak keseriusan muncul di antara alis Wang Chen. 150 orang yang berpartisipasi dalam kompetisi dengan cepat dibagi menjadi 15 kelompok, dengan 10 orang di setiap kelompok. Mereka bertarung di 15 arena. Dua tim teratas di setiap grup akan bisa langsung masuk ke babak sistem gugur. Ini juga berarti total 30 orang bisa langsung memasuki babak penyisihan. Dua tempat tersisa dipilih dari tempat ketiga dari 15 grup. Ini bisa dikatakan sangat keras. Kali ini, di antara 150 orang yang berpartisipasi dalam kompetisi besar akademi, hampir semuanya telah mencapai level prajurit raja tahap 9. Di antara 150 orang, ada hampir 50 prajurit raja tahap 9, dan 80 prajurit raja tahap 9 lainnya. 20 sisanya adalah prajurit raja tahap 8. Dapat dikatakan bahwa orang-orang paling berprestasi di seluruh tahun kelima Akademi Macan Putih berkumpul di sini. Mereka juga merupakan kelompok prajurit raja yang paling menonjol di seluruh provinsi barbarian. Kesulitan pertempuran bisa dibayangkan. Sebagai prajurit raja tahap 8, Wang Chen bisa dikatakan tidak jelas dan tidak mencolok. Di antara 9 lawan dalam kelompok Wang Chen, ada 3 prajurit raja di puncak pangkat 9, 4 prajurit raja di pangkat 9, dan 2 prajurit raja di pangkat 8. Formasi seperti ini juga merupakan barisan terkuat yang pernah ditemui Wang Chen sejak memasuki Akademi Macan Putih. Di antara mereka, tidak ada satu orang pun yang bisa diremehkan. Untuk bisa berpartisipasi dalam kompetisi besar Akademi, bisa dibayangkan kekuatan tempur mereka. Bahkan seniman bela diri raja tahap 8 hampir semuanya telah melangkahi seniman bela diri raja tahap 9 untuk memasuki pertempuran ini. Oleh karena itu, bahkan ketika menghadapi 2 prajurit raja tahap 8, Wang Chen masih sangat berhati-hati. Setelah pengelompokan berakhir, pertempuran segera dimulai. Saat tirai pertempuran dimulai, aura di lapangan latihan seni bela diri langsung mencapai tingkat puncak. Satu demi satu, pertempuran yang sangat seru dan intens terjadi satu demi satu. Suara gemuruh terdengar tanpa henti, dan seluruh lapangan latihan seni bela diri dipenuhi dengan cahaya energi esensi sejati yang memenuhi langit, dipenuhi dengan cahaya pedang dan bayangan pedang. Jika bukan karena tindakan perlindungan ketat yang diterapkan pada setiap cincin latihan seni bela diri, siapa yang tahu seperti apa cincin latihan seni bela diri itu jika dilihat dari luapan ki pedang dan angin tinju. Mereka yang mampu memasuki jajaran kompetisi besar akademi tidak diragukan lagi adalah yang terbaik. Oleh karena itu, setiap pertempuran tampak cukup intens, dan tidak diketahui berapa kali lebih gagah dibandingkan pertempuran biasa. Dengan sangat cepat, setelah berakhirnya beberapa pertempuran pertama, akhirnya giliran Wang Chen yang bertarung. Lawan pertama Wang Chen secara mengejutkan adalah salah satu dari tiga prajurit raja tahap sembilan di kelompoknya. Hal ini menyebabkan Wang Chen menjadi tidak berdaya dan tersenyum pahit. Bertemu lawan yang begitu kuat di babak pertama membuat Wang Chen tidak punya ruang untuk memilih. Jika dia bertemu dengannya nanti, mungkin dia masih bisa memilih untuk menyerah sesuai dengan situasi kelompoknya, dan dengan demikian menghemat kekuatannya dan memilih strategi terbaik. Tapi sekarang, hal itu jelas mustahil dilakukan. Kompetisi grup baru saja dimulai, dan situasi di dalam grup sangat tidak jelas. Wang Chen juga tidak jelas tentang kekuatan dan situasi lawannya. Hal ini membuat Wang Chen hanya bisa memilih untuk bertarung. Karena begitu dia kalah dalam pertandingan ini, Wang Chen akan jatuh ke posisi yang sangat pasif. Hal ini membuat Wang Chen tidak punya pilihan selain memilih bertarung sampai akhir. Pertandingan pertama sangat penting baginya. Sekalipun musuhnya kuat, dia harus bertahan. Di atas panggung, Wang Chen dan prajurit raja tahap sembilan di depannya berdiri di jalan buntu. Kedua mata mereka dipenuhi semangat juang saat ini. Saat pertarungan antara keduanya akan dimulai, segera, lapisan pesona pelindung di sekitar panggung terbuka. Ini adalah formasi pelindung yang dibentuk oleh delapan inti binatang iblis tahap lima. Kekuatan pertahanannya bisa dikatakan sangat kuat, dan itu cukup untuk menghadapi pertarungan dengan seniman bela diri tingkat raja prajurit. Saat pesona pertahanan terbuka sepenuhnya, pertarungan antara keduanya memasuki tahap hitung mundur. Detik berikutnya, setelah teriakan ringan, Wang Chen memimpin untuk menstimulasi energi esensi sejati di tubuhnya, dan auranya langsung melonjak. Prajurit raja tahap delapan, merasakan aura Wang Chen, puncak prajurit raja tahap sembilan mengangkat alisnya sedikit, dan menunjukkan sedikit senyuman. Melihat puncak senyum prajurit raja tahap sembilan seperti ini, sedikit kegembiraan muncul di mata Wang Chen. Meremehkan musuh. Itu benar, ini adalah faktor penting yang diinginkan Wang Chen untuk memenangkan pertempuran dengan biaya terendah. Mungkin, mereka yang pernah bertarung dengannya sebelumnya tahu betapa kuatnya dia. Dia tidak akan meremehkan musuh. Faktanya, saat pertandingan berlanjut, Wang Chen bisa yakin bahwa dia tidak lagi dipandang remeh oleh orang lain. Namun, pertandingan pertama ini pasti akan menimbulkan penghinaan seperti itu. Lagipula, seorang prajurit raja tahap delapan, dalam hal kekuatan murni, telah jatuh ke tingkat puncak prajurit raja tahap sembilan. Hal ini mau tidak mau akan menyebabkan masyarakat menjadi sedikit lalai. Dan kelalaian seperti itu, bagi Wang Chen, adalah peluang besar. Bertarung. Memikirkan hal ini, semangat juang Wang Chen melonjak. Dia bahkan tidak membuka delapan gerbang tersembunyi dalam. Yang dia inginkan adalah membuat lawannya lengah. Dengan raungan, sosok Wang Chen melintas, dan dia menerkam ke arah lawannya dengan kekuatan murni dari prajurit raja tahap delapan. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Merasakan momentum Wang Chen, kewaspadaan yang tersisa di mata seniman bela diri tahap sembilan puncak menghilang pada saat ini. Hanya raja seniman bela diri tingkat delapan yang seperti ini. Lagipula, prajurit raja tahap delapan manapun yang bisa masuk akademi tidaklah mudah untuk dihadapi. Dia harus berhati-hati. Namun, jika aura yang ditampilkan Wang Chen hanya ini, dia memiliki peluang seratus persen untuk menang. Jadi, dia santai. Menurutnya, jika prajurit raja tahap delapan di depannya ini memiliki kekuatan tempur yang kuat, dia seharusnya menunjukkannya saat ini. Kalau tidak, ketika dia menekannya, akan terlambat baginya untuk menunjukkannya. Memikirkan hal ini, dengan teriakan ringan, aura puncak prajurit raja tahap sembilan meletus, dan dia menamparkan telapak tangannya ke arah Wang Chen, yang menyerangnya dengan tangan kosong. Di bawah telapak tangan ini, dia menunjukkan 90 persen kekuatannya, dan itu bahkan lebih kuat daripada pertarungan prajurit raja tahap sembilan biasa. Melihat puncak prajurit raja tahap sembilan bergerak, dan merasakan gelombang udara yang kuat ini, mulut Wang Chen menunjukkan sedikit senyuman. Benar saja, dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya untuk bertarung, jelas untuk menyelamatkan esensi sejatinya. Sebab, selanjutnya masih ada dua pertarungan yang menunggu mereka. Melihat adegan ini, Wang Chen, yang hendak mencapai puncak prajurit raja tahap sembilan, tiba-tiba menghentikan momentumnya. Delapan gerbang tersembunyi dalam, membuka. Di dalam hatinya, dengan teriakan ringan, Wang Chen tiba-tiba membuka delapan gerbang tersembunyi batin. Kali ini, Wang Chen membuka keempat gerbang tersembunyi dalam, dapat dikatakan bahwa dia sangat kuat. Dengan terbukanya delapan gerbang tersembunyi dalam, aura Wang Chen tiba-tiba melonjak. Esensi sejati di tubuhnya melonjak. Naga esensi sejati yang sangat besar mulai mengamuk di tubuh Wang Chen, sangat kejam. Senjata energi esensi. Segera setelah itu, Wang Chen berteriak keras, esensi sejati di tubuhnya seperti gelombang mengerikan, tiba-tiba meletus. Dalam sekejap, senjata energi esensi terkondensasi di tangan Wang Chen. Weng-weng-weng. Begitu senjata Yuan Force terbentuk, langit dipenuhi dengan cahaya merah, dan suara mendengung lembut terdengar, yang membuat momentum Wang Chen semakin meledak hingga mencapai puncaknya. Dalam sekejap, Wang Chen menjadi sangat perkasa. Bagaimana ini mungkin? 856. Bagaimana ini mungkin? Perubahan mendadak Wang Chen membuat ekspresi seniman bela diri raja peringkat 9 puncak berubah drastis. Untuk sesaat, dia bahkan menangis tanpa sadar. Pada saat ini, mata seniman bela diri raja peringkat 9 dipenuhi dengan rasa tidak percaya dan ngeri. Dia tidak pernah berpikir bahwa seniman bela diri raja peringkat 8 di depannya ini benar-benar bisa meledak dengan kekuatan dan aura yang begitu menakutkan pada saat ini. Aura ini bahkan melampaui aura 80% dari seniman bela diri raja peringkat 9 yang dia tunjukkan saat ini. Seberapa mengerikankah ini? Terutama senjata energi asal di tangan Wang Chen, seberapa kuatkah itu? Senjata ilahi kehidupan. Tidak? Tidak mungkin. Ini bukanlah senjata dewa kehidupan. Itu adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh seniman bela diri kaisar. Untuk sesaat, seniman bela diri raja peringkat 9 puncak ini bingung. Sebelumnya, dia meledak dengan seluruh kekuatannya dan pada saat ini, sudah terlambat baginya untuk menariknya kembali. Dia hanya bisa gigit peluru dan meledakkannya ke arah Wang Chen. Akibat meremehkan musuh membuatnya tampak sangat bingung saat ini. Hua! Saat Wang Chen memadatkan senjata energi asal, pada saat ini, di bidang latihan seni bela diri, orang-orang yang memperhatikan arena ini mau tidak mau menjadi gempar. Seorang seniman bela diri raja memadatkan senjata dewa energi, betapa menakutkannya ini. Ini bukanlah senjata dewa kehidupan, ini adalah senjata energi asal. Setelah beberapa saat terkejut, banyak orang memikirkan hal ini. Segera, ekspresi mereka menjadi lebih aneh dan tidak percaya. Senjata energi asal, seperti yang diharapkan. Dan Du Hao, Du Wei, dan yang lainnya di kerumunan, setelah melihat Wang Chen memadatkan senjata energi asal, mata mereka segera berbinar, memperlihatkan ekspresi serakah. Itu adalah senjata energi asal, kan? Sepupu, sudah kubilang, dia. Du Hao memandang Du Wei dan berkata dengan penuh semangat. Yah, itu benar, Yan Chen, bagus sekali. Saya tidak menyangka akan ada hadiah sebesar itu yang menunggu untuk saya terima. Sangat bagus, sangat bagus. Wajah Du Wei penuh semangat, memperlihatkan ekspresi serakah saat dia mengangguk dan berkata, Suruh seseorang untuk mengawasinya. Beberapa hari ini dia menjadi peserta kompetisi akademi, tidak baik bagi kami untuk bergerak. Usai kompetisi akademi, segera lakukan. Mengambil nafas dalam-dalam, Du Wei menginstruksikan beberapa pria di sampingnya dengan suara yang dalam. He he, Kaka Wei, jangan khawatir. Anak ini tidak akan bisa melarikan diri. Mendengar kata-kata Du Wei, orang-orang di sekitarnya juga dipenuhi dengan kegembiraan dan dengan cepat berkata. Serangkaian teknik yang dapat memadatkan senjata energi unsur, seberapa kuatkah itu? Mereka sangat jelas tentang hal ini, jadi tentu saja mereka tidak bisa melepaskan kesempatan seperti itu. Jika mereka bisa mendapatkan serangkaian teknik budidaya ini, mereka percaya bahwa kekuatan mereka akan meningkat pesat, bukan? Meskipun perlu waktu untuk mengubah metode budidaya, manfaat dari dapat mengolah metode budidaya seperti itu terbukti dengan sendirinya. Pada saat itu, akan lebih mudah bagi mereka untuk menerobos ke alam Song. Ada jurang yang tidak dapat diatasi antara Kaisar Beladiri dan Sekte Beladiri. Benar sekali, ada banyak seniman Beladiri Kaisar Rilem di Benua Tengah. Bahkan ada banyak Kaisar Beladiri tahap ke-9. Namun, tidak banyak orang yang bisa menerobos belenggu alam Kaisar Beladiri dan memasuki alam leluhur Beladiri. Tidak hanya membutuhkan peluang dan keberuntungan, tetapi juga membutuhkan teknik budidaya yang kuat untuk diandalkan. Beberapa teknik budidaya tingkat rendah ditakdirkan untuk membuat seniman Beladiri tidak mungkin masuk ke alam leluhur agung. Tapi sekarang, rangkaian serangan dan pertahanan ini jelas jauh lebih maju. Lupakan alam leluhur agung, bahkan mungkin bagi mereka untuk masuk ke alam bela diri suci. Berpikir sampai di sini, hati mereka terbakar oleh gairah. Huh, Yan Chen, mari kita lihat harapan apa yang Anda miliki kali ini. Mendengar percakapan beberapa orang, Dwe sudah sangat bersemangat di dalam hatinya. Oh iya, perhatikan tindakan geng lainnya. Saya yakin setelah hari ini, Yan Chen ini pasti akan menjadi favorit semua orang. Entah berapa banyak orang yang menginginkan metode kultivasinya. Kita tidak bisa membiarkan orang lain mengambilnya. Setelah merenung sejenak, Dwe mengingatkan. Kalimat ini membuat beberapa orang yang hadir saling memandang, memperlihatkan sedikit ekspresi serius. Memang, rangkaian metode budidaya ini sangat menggoda bagi siapapun. Mereka tidak hanya akan menargetkan Yan Chen. Orang-orang lainnya mungkin sama. Oleh karena itu, mereka pasti tidak bisa membiarkan orang lain mengambil kesempatan pertama. Jika mereka membiarkan orang lain mengambil langkah pertama, manfaat apa yang akan mereka peroleh? Saya akan pergi dan menghubungi presiden kita. Setelah merenung sejenak, seolah masih merasa itu tidak pantas, Dwe berkata kepada beberapa orang, kalian berjaga-jaga di sini. Saat suaranya memudar, Dwe dengan cepat berbalik dan berjalan keluar dari lapangan latihan bela diri. Demikian pula, masih banyak orang yang meninggalkan lapangan latihan bela diri di tengah jalan seperti Dwe. Orang-orang ini sedikit banyak memendam motif tersembunyi. Metode kultivasi kuat yang ditampilkan Wang Chen membuat orang-orang ini gelisah. Lagipula, ada banyak orang yang menyimpan motif tak terduga di seluruh bidang latihan bela diri. Terutama beberapa bajingan. Tentu saja, bahkan penonton yang tidak pergi juga melihat sosok di lapangan dengan ekspresi rumit setelah terkejut. Sebuah metode budidaya yang dapat memadatkan senjata energi esensi, betapa patut ditirunya ini. Untuk sesaat, ekspresi iri, iri, dan benci terlihat di mana-mana. Dan di atas panggung, Wang Chen sama sekali tidak menyangka bahwa dirinya telah menjadi sasaran kritik publik. Setelah terbukanya 4 dari 8 gerbang tersembunyi dalam, saat senjata energi esensi langsung mengembun, auranya tiba-tiba melonjak. Sebuah gerakan, suracok, dengan mudah ditampilkan. Menghadapi seniman bela diri raja tingkat 9 puncak, bagaimana mungkin Wang Chen masih berani menyembunyikan kekuatannya. Apalagi ini masih pertandingan pertamanya. Wang Chen harus dijatuhkan, dan dia harus dijatuhkan dengan harga terendah. Hanya dengan cara ini dia dapat melanjutkan pertempuran berikutnya. Sebuah gerakan meledak, momentumnya tidak terbatas, dan gelombang udara sangat dahsyat. Energi esensi sejati yang tak ada habisnya menyembur keluar, berubah menjadi suracok, dan langsung menerkam ke arah seniman bela diri raja tingkat 9 puncak. Boom-boom-boom. Gerakan pedang itu meledak, dan kebetulan bertemu dengan seniman bela diri raja tingkat 9 puncak yang menyerang tanpa senjata. Dalam sekejap, kedua energi itu bertabrakan, mengeluarkan serangkaian raungan yang menggemparkan bumi. Kepulan-kepulan-kepulan. Di tengah suara yang teredam, karena seniman bela diri raja tingkat 9 puncak tertangkap basah, dia cukup menderita akibat gerakan ini, dan untuk sesaat, dia terpaksa mundur. Tanpa jejak. Memanfaatkan inisiatif dengan satu gerakan, Wang Chen menindak lanjutinya dengan serangkaian pedang tanpa jejak. Cahaya pedang dan bayangan pedang menghilang dalam sekejap mata, meninggalkan aura dingin yang tak ada habisnya. Cahaya merah melesat ke langit, dan naga esensi sejati meraung. Saat Wang Chen mendorong energi esensi sejatinya hingga batasnya, di belakangnya, naga esensi sejati melonjak ke langit, sombong dan perkasa. Mengaum. Naga esensi sejati meraung ke langit, seolah-olah untuk melayani pertempuran Wang Chen, mengesankan dan mendominasi. Tiga gerakan pedang tanpa jejak berturut-turut, kecepatannya sangat cepat, dan setiap kilatan lampu merah membuat seniman bela diri Raja Tingkat 9 Puncak ini terlihat sangat menyedihkan. Dengan tiga gerakan berturut-turut, Wang Chen telah memaksa seniman bela diri Raja Tingkat 9 Puncak ini ke tepi arena. Setelah berhasil dalam satu gerakan, Wang Chen meluncurkan tiga gerakan yang sangat mendominasi berturut-turut. Saat ini, Wang Chen sangat mendominasi. Bagaimana dia memberi lawan kesempatan untuk melakukan serangan balik, bagaimana dia memberi lawan kesempatan untuk menang. Meskipun pemboman tanpa pandang bulu semacam ini, gerakan yang begitu kuat, merupakan beban besar bagi tubuh Wang Chen, dan konsumsi energi esensi sejati bahkan lebih besar, tetapi, pada saat ini, Wang Chen tidak terlalu peduli. Metode pertarungan semacam ini, meskipun konsumsi energi esensi sejati sangat menakutkan. Namun, Wang Chen masih memiliki pil guyuan untuk membantu memulihkan energi esensi sejati. Dan begitu dia melewatkan kesempatan seperti ini, dia tidak akan dapat menemukannya lagi. Saat prajurit Raja Tahap 9 Puncak mendapatkan pijakan yang kokoh, akan sangat sulit bagi Wang Chen Zai untuk menang. Jika dia bertarung langsung, Wang Chen harus membayar lebih banyak lagi. Oleh karena itu, pada saat ini, Wang Chen tidak ragu-ragu untuk mengonsumsi energi esensi sejati dalam jumlah besar. Di dalam tubuhnya, energi esensi sejati seperti air sungai kuning, mengalir keluar, dan seperti gelombang dahsyat, tidak pernah kembali. Pada saat ini, konsumsi energi esensi sejati sangat mengerikan. Namun, di bawah serangan gilas seperti itu, di bawah serangan terus-menerus seperti air raksa, seniman bela diri Raja Tingkat 9 Puncak, yang tidak mampu berdiri teguh, telah mengungkapkan keadaan yang sangat menyedihkan. Hua! Situasi seperti ini jelas melebihi ekspektasi banyak orang. Tidak peduli apa, mereka tidak akan pernah berpikir bahwa seniman bela diri Raja Langkah Kedelapan yang tidak dikenal ini, Yan Chen, yang belum pernah mereka dengar, akan benar-benar menunjukkan kekuatan tempur yang begitu mendominasi. Bahkan seniman bela diri Raja Panggung Puncak 9 yang sedikit terkenal pun benar-benar tertekan. Selain itu, situasinya tampaknya sepihak, Yan Chen benar-benar menekan seniman bela diri Raja Tingkat 9 Puncak untuk melanjutkan pertempuran, serangannya seperti air pasang, sangat kuat. Batalkan pemotongan. Merasa lebih dari 60 persen energi esensi sejati di tubuhnya telah dikonsumsi, Wang Chen tahu bahwa terus bertarung seperti ini bukanlah cara. Oleh karena itu, setelah menarik nafas dalam-dalam, dia dengan berani mengeksekusi Void Chop. Void Chop, jurus ketujuh dari mantra Naga Ilahi Guntur Ungu. Saat itu, Wang Chen baru mempelajari gerakan ini ketika dia menjadi seniman bela diri Raja Langkah ke-6. Tapi sekarang, dia sudah bisa mengandalkan kekuatan seniman bela diri Raja Tingkat 8 untuk mengeksekusinya. Bagaimanapun, kekuatan Wang Chen telah menurun, tetapi levelnya masih ada. Hanya saja kekuatan yang ditampilkan tidak sekuat tampilan aslinya. Selain itu, ia mengkonsumsi energi esensi sejati dalam jumlah besar. Di bawah gerakan ini, secara praktis ia mengeluarkan lebih dari 2 per 3 dari 40 persen sisa energi esensi sejati Wang Chen. Dengan kata lain, gerakan ini saja sudah menghabiskan 30 persen energi esensi sejati Wang Chen. Memang benar, sebuah gerakan yang kuat membutuhkan energi esensi sejati dalam jumlah yang sangat besar sebagai pendukung. Meskipun Wang Chen mampu mengeksekusi teknik bela diri yang begitu menakutkan sekarang, saat ini, kekuatan seniman bela diri Raja Tingkat 8 puncak tidak cukup untuk mendukung eksekusi berkelanjutan dari gerakan sekuat itu. Ini adalah perbedaan yang paling langsung. Selain itu, dia tidak bisa mengeluarkan kekuatan yang cukup. Saat melakukan gerakan ini, Wang Chen langsung merasakan perasaan hampa datang dari dalam tubuhnya, dan dia menjadi sangat lemah. Membiarkan senjata energi esensi di tangannya meledak, mata Wang Chen menjadi gila. Jika gerakan ini tidak bisa mengalahkan seniman bela diri Raja Tingkat 9 puncak, maka dia akan kalah. Seniman bela diri Raja Tingkat 9 dengan kekuatan tempur yang gagah berani memang menakutkan. Jika tidak terduga, Wang Chen bahkan percaya bahwa kekuatan tempur puncak seniman bela diri Raja Tingkat 9 ini sebanding dengan kekuatan tempur seniman bela diri Raja Langkah Pertama Biasa. Seberapa mendominasikah hal ini? 857. Hu hu hu. Energi pedang bersiul, senjata energi esensi merobek udara, mengeluarkan suara siulan yang tumpul, auranya mendominasi. Di bawah gerakan ini, kekuatan serangan yang sangat kuat bahkan menghasilkan jejak gelombang udara yang terlihat dengan mata telanjang, seperti sabit dewa kematian yang besar, membelah aliran udara yang megah, membelah lurus menuju seniman bela diri Raja Peringkat 9 puncak. Tidak mungkin. Bagaimana ini mungkin? Ini. Gerakan kekuatan serangan sombong Wang Chen ini, dan dalam sekejap, itu membuat seniman bela diri Raja Peringkat 9 puncak yang berlawanan dengan Wang Chen terkejut. Dengan mata terbuka lebar, dia berseru tak percaya. Dia merasa tidak berdaya. Langkah ini membuatnya tidak bisa menolak sama sekali. Saat dia melihat pedang itu turun, matanya dipenuhi dengan warna kematian. Kematian? Mungkin. Saat ini, dia merasakan aura kematian. Bahkan jika dia menolak, dia tidak bisa lepas dari gerakan ini. Kejutan di hatinya membuat seniman bela diri Raja Peringkat 9 puncak ini berdiri di tempat, tertegun, bahkan lupa untuk melawan. Melihat adegan ini, melihat Wang Chen benar-benar menunjukkan gerakan yang begitu kuat dalam sekejap, semua orang di bawah ring juga berada dalam kebingungan saat ini. Mereka merasa sulit untuk percaya bahwa seniman bela diri Raja Peringkat 8 bisa meledak dengan kekuatan yang begitu mengerikan. Sulit dipercaya bahwa seniman bela diri Raja Peringkat 9 akan benar-benar, ditekan. Ah! Melihat seniman bela diri Raja Peringkat 9 puncak tidak memiliki kemampuan untuk melawan, seruan terdengar. Jika gerakan ini berhasil, apakah seniman bela diri Raja Peringkat 9 masih memiliki nyawanya? Bukankah dia akan langsung diledakkan menjadi sampah? Untuk sesaat, semua orang menatap dengan mata terbuka lebar. Tidak baik. Melihat adegan ini, tidak hanya penonton di bawah panggung yang berseru, bahkan Wang Chen di atas panggung pun berteriak ketakutan. Namun kekuatan gerakan ini terlalu ganas. Selanjutnya, setelah melakukan gerakan ini, sisa energi esensi sejati di tubuh Wang Chen telah dilepaskan. Pada saat ini, sudah terlambat baginya untuk berhenti meskipun dia menginginkannya. Melihat seniman bela diri Raja Peringkat 9 puncak ini akan kehilangan nyawanya dengan satu tebasan, Wang Chen juga merasa cemas. Yang lebih cemas adalah seniman bela diri Raja Peringkat 9, wajahnya penuh ketakutan dan pucat. Matanya terbuka lebar, penuh kepanikan. Ancaman kematian membuatnya linglung saat ini. Tidak baik. Di saat yang sama, beberapa tetua dan guru dari Akademi Macan Putih yang sedang menonton pertandingan di platform tinggi di depan juga berteriak kaget saat ini. Pertarungan di pihak Wang Chen telah menarik gelombang keributan dan seruan, jadi bagaimana mungkin hal itu tidak menarik perhatian mereka. Bagi Raja Tahap 8 yang mampu menampilkan kekuatan tempur yang begitu menakutkan, hal itu tidak hanya mengejutkan para siswa. Bagaimana mungkin para penatua dan guru pengawas ini tidak terkejut? Teknik kultivasi yang kuat, kekuatan tempur yang menakutkan, seniman bela diri Raja Tahap 8 muncul di hadapan mereka, dampak yang ditimbulkannya dapat dibayangkan. Selain itu, ada seorang lelaki tua di antara mereka yang memperhatikan Wang Chen di Sanfal City. Orang tua itulah yang bertanggung jawab atas pemilihan Sanfal City. Hanya dalam waktu sebulan, Wang Chen bukan lagi artis bela diri Raja Orde pertama dari sebelumnya, tetapi artis bela diri Raja pantang ke delapan puncak. Hal ini membuat lelaki tua itu menghela nafas dengan emosi. Benar saja, dia adalah seorang ahli yang terluka. Seperti yang dia duga, ini memberikan kejutan yang menyenangkan bagi lelaki tua itu. Ini berarti bakat Wang Chen semakin tidak terbatas. Terutama kekuatan tempur yang dia tunjukkan saat ini, bahkan mengejutkan orang tua itu. Seberapa mengerikankah ini? Apakah gerakan ini adalah sesuatu yang bisa dilakukan oleh prajurit Raja Puncak Bercincin Delapan? Bahkan seniman bela diri Raja pantang puncak ke sembilan dan banyak seniman bela diri Raja Orde pertama tidak dapat melakukan gerakan ini, bukan? Dia sangat terkejut. Tapi dengan sangat cepat, dia pulih dari keterkejutannya, dan ekspresinya sangat serius. Karena saat ini, seseorang akan mati. Ini bukanlah hasil yang ingin mereka lihat. Memikirkan hal ini, saat berikutnya, sosok lelaki tua itu melintas dan langsung menghilang di tempat. Dia menerobos udara dengan kecepatan yang sangat cepat, langsung menuju arena tempat Wang Chen berada. Sosok lelaki tua itu bersinar. Itu sangat cepat sehingga tidak ada yang bisa bereaksi tepat waktu. Seorang artis bela diri Grandmaster, seorang artis bela diri Grandmaster yang sangat kuat, secara pribadi telah bergerak pada saat ini. Saat Wang Chen hampir kehilangan kendali dan hendak membunuh artis bela diri Raja Pantang Puncak ke sembilan, dia tiba-tiba muncul di samping Wang Chen. Dia muncul di depan gerakan Wang Chen, menghalangi artis bela diri Raja Pantang Puncak ke sembilan. Mundur. Dengan teriakan lembut dengan ekspresi serius, lelaki tua itu melambaikan satu tangannya ke udara. Wuss. Di bawah telapak tangan, angin meneru-deru dalam sekejap, seperti guntur yang tiba-tiba menyebabkan langit berubah warna. Seberapa dahsyatkah kekuatan yang dihasilkan oleh lambayan tangan yang tampaknya biasa-biasa saja ini. Gelombang udara yang keras itu bahkan secara langsung membuat sosok Wang Chen terhuyung-huyung. Dan di bawah gelombang energi ini, kekuatan void chop milik Wang Chen jelas melemah, sangat melemah. Dalam sekejap, kekuatannya berkurang lebih dari 50 persen. Di bawah gerakan ini, kekuatan Wang Chen pada dasarnya diturunkan, menyebabkan hati Wang Chen diliputi keterkejutan. Menarik. Dengan teriakan lembut lainnya, lelaki tua itu tiba-tiba mengulurkan tangannya dan meraih void chop milik Wang Chen yang sedang turun. Setelah melepaskan kekuatannya, lelaki tua itu tampak sangat santai. Dia bahkan tidak melihat lebih dekat dan langsung meraih senjata energi asal. Bas! Di tengah suara ratapan senjata energi asal, kedua jari lelaki tua itu menekan senjata energi asal yang turun. Waktu seakan membeku, ruang seakan membeku. Ukulan fatal diselesaikan begitu saja. Semuanya kembali normal, seolah tidak terjadi apa-apa. Pada saat ini, keberanian lelaki tua itu membuat semua orang mengaguminya. Ini adalah master martial artis, master martial artis yang kuat. Begitu mudahnya menyelesaikan jurus kuat dengan lambayan tangannya. Dua jari menekan senjata energi asal Wang Chen. Kekuatan yang ditunjukkan dalam gerakan ini mengejutkan semua orang. Bang! Ketika bahaya teratasi, ancaman kematian pun hilang. Seniman bela diri Raja Pangkat Sembilan yang berdiri di belakang wajah lelaki tua itu sedikit pucat, memperlihatkan senyuman pahit tanpa daya duduk di tanah. Saat ini, wajahnya jelek, matanya rumit, dahinya sudah dipenuhi keringat, pakaian di tubuhnya tanpa sadar basah oleh keringat. Kematian, pada saat itu, begitu dekat dengannya. Hal ini menyebabkan hatinya kacau. Hasil seperti ini, tidak peduli apa, dia tidak mengharapkannya kan. Setelah kehilangan tekanan yang kuat, dia yang rileks tidak lagi memiliki kekuatan untuk berdiri, sosoknya tidak stabil, dan jatuh ke tanah. Lumayan, kekuatanmu sangat kuat. Saya tidak salah lihat. He he, setelah kompetisi, aku akan mencarimu. Dan lelaki tua itu menutup telinga terhadap artis bela diri Raja Pangkat Sembilan yang duduk di tanah di belakangnya. Alisnya sedikit berkerut. Terlebih lagi, seorang seniman bela diri peringkat Sembilan Raja Puncak, dikatakan bahwa ia adalah seniman bela diri terkuat di grup ini, namun sebenarnya sangat lemah. Bagaimana dia bisa bahagia seperti ini? Dia sangat tidak puas. Jadi, lelaki tua itu menatap Wang Chen dalam-dalam dan berkata, terhadap Wang Chen, dia jelas sangat optimis. Hanya keberuntungan. Setelah lelaki tua itu melepaskan senjata energi asal, senjata energi asal Wang Chen langsung menghilang karena kurangnya esensi sejati, berubah menjadi ketiadaan. Dia mengungkapkan senyum pahit dan berkata, perasaan hampa di tubuhnya membuat sosok Wang Chen bergoyang sesaat sebelum dia nyaris tidak bisa berdiri. Wajahnya menunjukkan kelelahan total. Benar sekali, semoga beruntung. Wang Chen berpikir begitu, jika bukan karena artis bela diri Raja Pangkat Sembilan Puncak ini akan tertangkap basah dan lengah. Jika bukan karena dia tidak memilih untuk melawan sampai mati, Wang Chen pasti tidak akan menang. Dari awal hingga akhir, Wang Chen mengambil kesempatan untuk mengambil inisiatif dan menyerang dengan ganas dengan segala cara, tetapi dia tetap berakhir seperti ini. Bisa dibayangkan, jika itu adalah konfrontasi langsung, kekuatan pihak lain akan terungkap sepenuhnya. Bahkan jika pertempuran ini dimenangkan, itu akan menjadi kemenangan yang dahsyat. Wang Chen tidak bisa tidak mengagumi kekuatan tempur puncak artis bela diri Raja Pangkat Sembilan ini. Seperti yang diharapkan dari Daratan Tengah, seperti yang diharapkan dari kumpulan orang paling menonjol di Provinsi Barbarian. Kekuatan tempur yang sangat kuat. Dengan kekuatan tempur seperti itu, jika ditempatkan di perbatasan utara, itu lebih dari cukup untuk mengalahkan artis bela diri Raja Peringkat 1. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan artis bela diri Raja Peringkat 2, dia pasti tidak akan kalah. Karena, dalam serangan sengit Wang Chen itu, Wang Chen yakin bahwa kekuatan tempur yang dia tunjukkan pasti telah mencapai level artis bela diri Raja Peringkat 1 biasa di perbatasan utara. Bahkan jika itu adalah artis bela diri Raja Peringkat 1 biasa, Wang Chen juga bisa menekannya. Tapi kekuatan semacam ini tidak mampu mengalahkan artis bela diri Raja Peringkat 9 dan tidak punya pilihan selain melepaskan gerakan super kuat pada akhirnya. Oleh karena itu, dapat dilihat betapa hebatnya kekuatan tempur artis bela diri Raja Peringkat 9 Raja ini. Sayang sekali dia bertemu Wang Chen. Sayangnya dia meremehkan musuh. Oleh karena itu, hal itu menyebabkan kekalahannya. Sebagian besar alasan kemenangan Wang Chen adalah karena dia mengambil inisiatif dan mengalahkan pihak lain dalam hal momentum. Serius? Jika barusan, selama artis bela diri Raja Peringkat 9 memblokir atau menghindari serangan Wang Chen ini, dia pasti akan menang. Tapi dia tidak melakukannya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kemenangan besar ini, keberuntungan Wang Chen memainkan peran penting. Keberuntungan. Keberuntungan juga dibangun di atas fondasi kekuatan. Kamu. Sangat baik. Ketika orang tua mendengar kata-kata Wang Chen, dia tersenyum tipis dan berkata dalam-dalam. Tanpa kekuatan, dari mana datangnya keberuntungan? Oleh karena itu, segala sesuatu, terlepas dari apakah itu pertemuan yang kebetulan atau sesuatu yang lain, memiliki keniscayaan untuk dibicarakan. Baiklah, kamu sudah cukup lelah. Ini untukmu. Bekerja keras dan berharap bisa menghadirkan lebih banyak kejutan. Segera setelah itu, tanpa menunggu Wang Chen berbicara, orang tua itu tersenyum dan melambaikan tangannya. Botol porselen kecil berwarna coklat terbang menuju Wang Chen. Pil Guiyuan. Setelah melihat pil obat di dalam botol dengan jelas, Wang Chen bertanya dengan heran. Pil Guiyuan. Itu benar. Pada saat ini, apa yang dia lemparkan ke Wang Chen, bukankah itu pil Guiyuan? Botol ini berisi setidaknya beberapa lusin pil, kan? Ia tidak menyangka akan terjadi panen yang tidak terduga. Wang Chen tersenyum agak pahit. Anggap saja itu sebuah hadiah. Jika Anda bisa mencapai hasil yang saya terkejut, saya bisa memberi Anda keberuntungan setelah kompetisi akbar. Orang tua itu mengelus janggut panjangnya dan tersenyum. Segera setelah itu, dia berbalik dan berlari kembali menuju platform tinggi di kejauhan. Meninggalkan Wang Chen, melihat pemandangan belakang orang tua, dia dipenuhi dengan kegelisahan dan kegembiraan. Nasib baik, untuk bisa membuat seniman bela diri seperti itu menjadi orang yang beruntung, hal baik apa yang bisa didapat. Wang Chen sedikit menantikannya. Dan di hadapan Wang Chen, artis bela diri Raja Pangkat Sembilan yang duduk lumpuh di tanah memiliki ekspresi yang sangat rumit. Meski keduanya berbicara dengan sangat lembut, mungkin orang-orang di bawah panggung tidak bisa mendengarnya, tapi dia mendengarnya. Janji dari seorang seniman bela diri, apa yang lebih baik dari ini? Dia sangat iri. Di saat yang sama, dia juga mengagumi seniman bela diri bernama Yan Chen di depannya ini. 858. Saat adegan yang menggetarkan jiwa itu berakhir, semua orang sudah tahu siapa pemenangnya tanpa perlu ada keputusan. Untuk sesaat, sorak-sorai dan suara-suara menyatu menjadi satu. Sesaat terjadi keributan di arena. Seorang seniman bela diri Raja Peringkat 8 sebenarnya memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat. Hal ini membuat semua orang menghela nafas dengan emosi. Cara mereka memandang Wang Chen berbeda. Mereka yang mengagumi, tentu saja mengagumi kekuatan tempur Wang Chen. Mereka yang iri merasa iri karena Wang Chen memiliki teknik dan gerakan yang begitu kuat. Sebab menurut mereka, jika tidak ada teknik dan gerakan seperti itu yang bisa diandalkan, bagaimana mungkin seorang seniman bela diri Peringkat 8 bisa mengerahkan kekuatan tempur yang begitu sombong. Terutama teknik yang bisa memadatkan energi esensi menjadi senjata. Dan gerakan terakhir itu, gerakan yang menakutkan itu. Jika teknik dan teknik bela diri seperti itu diberikan kepada mereka, mereka juga akan menjadi sangat kuat. Tentu saja ada juga yang iri. Iri karena Wang Chen menjadi terkenal dalam satu gerakan. Setelah pertempuran ini, dia tidak lagi dianggap sebagai seniman bela diri Raja Peringkat 8 yang tidak disebutkan namanya. Dalam pertempuran ini, dia telah mengejutkan semua orang dan membuat kagum dunia. Setiap orang di arena memiliki ekspresi dan perasaan berbeda. Dan di arena, tidak bisa dihindari untuk mengumumkan pemenangnya. Kemenangan yang memang pantas diterima Wang Chen. Dengan pengumuman hasilnya, Wang Chen menyeret tubuhnya yang kelelahan ke arena. Dia merasa akan kelelahan. Dan seniman bela diri Raja Peringkat 9 itu juga berjalan menyusuri arena dengan sedikit kesedihan. Kamu sangat kuat. Saya harap kita bisa bertarung lagi. Datang ke sisi Wang Chen, seniman bela diri Raja Peringkat 9 puncak memandang Wang Chen secara tak terduga dan mengungkapkan senyuman pahit. Hanya saja, pada saat ini, matanya sangat tegas. Jelas sekali, kata-kata tersebut bukanlah lelucon. Di saat yang sama, dia mengulurkan tangan kanannya. Mendengar kalimat ini, Wang Chen sedikit terkejut. Saya juga menantikannya. Mengungkapkan sedikit senyuman, Wang Chen berkata dengan suara yang dalam. Saat berikutnya, dia juga mengulurkan tangan kanannya, dan Wang Chen memegang tangannya rat-rat. Nikan, ingat aku, aku akan menjadi musuhmu lagi. Memegang tangan Wang Chen, Nikan mengungkapkan senyum cerah dan berkata, Yang Chen, aku tidak akan kalah darimu. Wang Chen sekali lagi mengumumkan namanya dan berkata dengan tegas. Saat berikutnya, mereka berdua saling memandang dan tersenyum penuh arti. Saat ini, keduanya tahu bahwa mereka telah saling mengakui. Melepaskan tangan mereka, keduanya berjalan menuruni ring duel. Wang Chen tersenyum ketika dia melihat Nikan berjalan menjauh dari kerumunan. Nikan, menarik, tidak buruk. Yang tidak buruk, yang dimaksud Wang Chen, tentu saja, adalah Nikan. Dia berbicara tentang karakter dan gaya Nikan. Jika itu adalah seniman bela diri raja tingkat 9 puncak biasa, setelah kekalahan ini, bagaimana dia masih bisa berkomunikasi dengan Wang Chen seperti ini? Dia sudah lama menganggap Wang Chen sebagai musuhnya. Di satu sisi, Wang Chen membuatnya kehilangan muka. Di sisi lain, dia kalah dalam pertarungan pertama. Ini cukup membuatnya membenci Wang Chen. Selain itu, jika itu adalah seniman bela diri raja tingkat 9 puncak biasa, kebanyakan dari mereka mungkin akan menyalahkan kegagalan mereka karena kecerobohan mereka sendiri dan keberuntungan Wang Chen. Terlebih lagi, jika itu adalah seniman bela diri biasa, ukulan yang diakibatkan oleh kegagalan seperti itu bisa dibayangkan. Di bawah pedang seniman bela diri raja tingkat 8, dia tidak memiliki kekuatan untuk membalas dan benar-benar dipaksa sampai dia duduk lemas di tanah. Situasi buruk seperti itu bisa dengan mudah membawa kerusakan yang tak terhapuskan pada seorang seniman bela diri. Ini semacam kerusakan pada jiwa. Jika serius, bahkan bisa membuat ahli bela diri ini lumpuh seumur hidup begitu saja. Patah hati, seseorang bisa melupakan cita-citanya untuk mencapai puncak dao bela diri dalam hidup ini. Tapi Nican ini tidak melakukannya. Sebaliknya, dia menerima kekalahan dengan sikap seperti itu dan mengakui Wang Chen. Luasnya pemikiran inilah yang tidak bisa dimiliki oleh orang biasa. Semangat inilah yang tidak dimiliki orang biasa. Oleh karena itu, ini ditakdirkan Nican untuk menjadi berbeda dari yang lain. Ditakdirkan masa depannya menjadi sangat luas. Oleh karena itu, Wang Chen mengagumi Nican ini dari lubuk hatinya. Luasnya pikiran seperti ini, bahkan Wang Chen tidak berani memastikan bahwa dia bisa memilikinya. Sampai sosok Nican menghilang dari pandangan Wang Chen, barulah Wang Chen menarik kembali pikirannya. Kakak Yan Chen, terlalu hebat. Baru saja menarik kembali pikirannya, Wang Chen mendengar Lan Menghan bersorak gadis kecil ini. Detik berikutnya, menoleh untuk melihat, dia melihat bahwa Lan Menghan gadis kecil ini telah lama bergegas ke sisi Wang Chen, melompat ke girangan. Baru saja, gadis kecil ini sangat khawatir dengan pertarungan Wang Chen di bawah panggung. Dia bahkan bersiap untuk menghibur Wang Chen. Bagaimanapun, pihak lain adalah seniman bela diri Raja Tingkat 9 Puncak. Terlebih lagi, dikatakan bahwa Nican ini adalah sosok yang sangat terkenal bahkan di kalangan kelas 5. Bagaimana sosok seperti itu bisa diguncang oleh seniman bela diri Raja Tingkat 8? Oleh karena itu, saat Wang Chen berjalan ke atas panggung, gadis kecil itu mengepalkan tangannya rat-rat, diam-diam khawatir. Namun, hasilnya jauh melebihi ekspektasinya. Sejak awal pertempuran, Wang Chen mulai menyerang dengan liar lagi dengan keuntungan luar biasa. Gerakan kuat muncul satu demi satu, metode kultivasi yang mengerikan ditampilkan secara menyeluruh. Senjata energi esensi itu sangat mempesona. Pada akhirnya, dia bahkan menggunakan gerakan yang sangat sombong dan hampir memenggal kepala Nican. Seberapa mengerikan kah ini? Hati gadis muda itu sangat terguncang. Dia bahkan melupakan dirinya sendiri dan bersorak untuk Wang Chen, bersorak untuknya. Hampir gila. Pada akhirnya, Wang Chen memperoleh kemenangan. Gadis muda itu secara alami sangat bersemangat di dalam hatinya. Oleh karena itu, saat Wang Chen turun dari panggung, gadis muda itu mendekat ke arahnya. Datang ke sisi Wang Chen, Lan Menghan dengan erat memegang lengan Wang Chen, kakak Yan Chen, kamu terlalu keren sekarang. He he, kamu bahkan tidak tahu. Kakak perempuan senior di sampingku hampir ngiler. Lihatlah mereka, bersemangat sampai wajah mereka merah semua. Terlalu menakjubkan. Sambil memegang tangan Wang Chen, gadis kecil itu mulai menyanjungnya dengan tidak sopan. Itu bisa dikatakan menari dengan gembira. Melihat adegan ini, Wang Chen bingung apakah harus tertawa atau menangis. Gadis kecil ini. Saat ini, orang yang paling bersemangat sepertinya adalah dia. Namun, melihat penampilan gembira gadis kecil itu saat ini, Wang Chen juga mengungkapkan sedikit senyuman. Kemudian, dia menepuk kepala gadis kecil itu, ini masih pagi, ini baru pertarungan pertama. Wang Chen menghela nafas secara emosional. Memang ini baru pertarungan pertama, masih banyak pertarungan yang menunggu untuk dia selesaikan nanti. Lebih penting lagi, Wang Chen sangat jelas bahwa pertempuran di kemudian hari akan menjadi semakin sulit. Kekuatan yang ditampilkan dalam pertempuran ini membuat lawan selanjutnya pasti tidak berani menganggap enteng Wang Chen. Terlebih lagi, sekarang, kekuatan Wang Chen hampir sepenuhnya dipahami oleh lawan, jadi pertarungan hanya akan menjadi lebih sulit. Masih ada delapan pertandingan. Delapan pertandingan menunggu Wang Chen untuk bertarung. Di antara mereka, ada dua seniman bela diri raja peringkat sembilan, empat seniman bela diri raja peringkat sembilan, dan dua seniman bela diri raja peringkat delapan. Orang-orang ini tidak bisa dianggap remeh. Hanya hari ini saja, masih ada dua pertempuran yang harus dilakukan. Salah satunya adalah seniman bela diri raja peringkat delapan, dan satu lagi adalah seniman bela diri raja peringkat sembilan. Kedua orang ini tidak mudah untuk dihadapi, terutama pada saat ini, energi esensi sejati dalam tubuh Wang Chen hampir habis. Untungnya, masih ada pilgu Yuan yang bisa membantu. Merasakan kekosongan di tubuhnya, alis Wang Chen berkerut erat dan dia diam-diam menghela nafas. Memang benar, harga yang harus dibayar untuk setiap pertempuran sangatlah besar. Huh, kakak Yan Chen bahkan bisa mengalahkan Nikan, apalagi orang yang tersisa. Jangan khawatir, Menghan sangat mempercayai kakak Yan Chen, dia pasti akan maju. Mendengar kata-kata rendah hati Wang Chen, gadis kecil itu cemberut lalu mendengus. Lalu, dia berkata kepada Wang Chen dengan percaya diri. Setelah pertempuran tadi berakhir, gadis kecil itu bisa dikatakan telah sepenuhnya menyadari betapa menakutkannya kekuatan tempur Wang Chen. Ini sungguh menantang surga. Ini juga pertama kalinya gadis kecil itu merasakan dengan jelas betapa kuatnya Wang Chen. Pada saat ini, dia bisa dikatakan sangat percaya diri. Bahkan jika dikatakan bahwa Wang Chen bisa mendapatkan tempat pertama dalam kelompok, dia percaya tanpa ragu. Melihat ekspresi percaya diri gadis kecil itu, Wang Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Baiklah, aku harus pulih sekarang. Tunggu sebentar, akan ada pertempuran lagi segera. En, kakak Yan Chen, ayo, istirahatlah, saya akan membantu Anda mengamati musuh di sini. Gadis kecil itu menganggup dengan berat, lalu mengangkat tangan kecilnya dan berkata. Ini membuatnya tampak sangat imut, dan juga membuat Wang Chen tersenyum. Wang Chen dan Lan Menghan sama-sama berbicara dan tertawa di sini, tetapi mereka tidak menyadari bahwa sepasang mata yang kesal menatap tajam ke arah Wang Chen dan Lan Menghan dari jauh. Itu adalah Du Hao. Melihat Wang Chen dan Lan Menghan berbicara dan tertawa dengan sangat mesra, terutama melihat Lan Menghan dengan erat memegang lengan Wang Chen, ini membuat Du Hao mengertakkan gigi, dan niat membunuhnya melonjak. Dia tidak sabar untuk membunuh Wang Chen sekarang juga untuk melampiaskan kebencian di hatinya. Setelah memberikan beberapa instruksi kepada gadis kecil itu, Wang Chen berjalan keluar dari kerumunan dan menuju ke deretan ruang istirahat di sisi arena seni bela diri. Setiap seniman bela diri yang berpartisipasi memiliki ruang istirahat kecil yang independen, yang memungkinkan mereka pulih dan berkultivasi di sini. Sesampainya di kamar istirahatnya, Wang Chen segera duduk bersila, mengeluarkan pil guiyuan, menelannya, dan mulai berkultivasi. Setelah menelan pil guiyuan, Wang Chen hanya merasakan gelombang energi berfluktuasi di tubuhnya, dan dengan cepat memulihkan kisejatinya. Terutama dengan bantuan mutiara bumi, kisejati eksternal mengalir masuk, dan dalam sekejap mata, mengalir ke tubuh Wang Chen, berubah menjadi kisejati. Seberapa mengerikankah kecepatan pemulihannya? Setelah kurang dari satu jam berkultivasi, Wang Chen membuka matanya. Kisejati di tubuhnya telah pulih hingga lebih dari 70 persen. Pada saat ini, pertarungan Wang Chen berikutnya akan segera dimulai, dan dia tidak punya pilihan selain mengakhiri pemulihannya. Sambil menghela nafas, dia berjalan menuju arena seni bela diri, hati Wang Chen agak pahit. Jika ini terus berlanjut, pertempuran akan menjadi semakin sulit. Untungnya, lawannya di babak ini adalah seniman bela diri raja tahap ke-8, jadi itu tidak akan terlalu abnormal gelombang. Ini juga membuat Wang Chen sedikit rileks. Pada saat yang sama, ini juga memberitahu Wang Chen bahwa dia harus mengakhiri pertempuran dengan kecepatan tercepat dan biaya terendah. Pasalnya, di pertandingan terakhir hari itu, yang juga merupakan ronde ke-3, ia masih harus menghadapi seniman bela diri raja panggung ke-9 yang tak tertandingi. Hal ini menyebabkan Wang Chen tidak punya pilihan selain menyediakan kekuatan untuk menghadapinya. Kekuatan tahap ke-7, jika tidak ada kecelakaan besar, mengalahkan seniman bela diri raja tahap ke-8 seharusnya tidak menjadi masalah besar. 859. Di pertandingan kedua, menghadapi raja peringkat ke-8, seperti yang diharapkan Wang Chen, pihak lain sangat berhati-hati. Namun, menghadapi raja peringkat ke-8, Wang Chen tidak takut sama sekali dengan kekuatan seniman bela diri raja peringkat ke-8 puncaknya. Kekuatan tempur pihak lain sangat menakutkan, tetapi kekuatan tempur Wang Chen bahkan lebih menakutkan. Oleh karena itu, segera setelah pertempuran dimulai, Wang Chen menjadi seperti angin musim gugur yang menyapu dedaunan yang berguguran, menyerang dengan liar. Kekuatan teknik kaisar naga tercermin lebih menyeluruh di sisi daratan tengah ini. Energi esensi sejati yang murni sangat mendominasi. Naga yang mengamuk meraung, semangat juang yang tak terbatas. Di bawah serangan hirup pikuk Wang Chen, di bawah kekuatan tempur yang menakutkan dan sombong itu, segera, seniman bela diri raja peringkat ke-8 ini dikalahkan, dan tidak menimbulkan ancaman besar bagi Wang Chen. Dan dalam pertempuran ini, tujuh tingkat energi esensi sejati Wang Chen dikonsumsi hingga kurang dari 30 persen. Setelah memenangkan pertempuran, Wang Chen buru-buru berkultifasi lagi untuk pulih. Dengan bantuan Pilgu Yuan lainnya, Wang Chen akhirnya memulihkan energi esensi sejatinya ke tingkat 90 persen dalam interval antar pertempuran. Dan setelah pulih sejauh ini, segera setelahnya, pertarungan putaran ke-3 dimulai. Kali ini, lawan Wang Chen adalah seniman bela diri raja peringkat 9, dan seniman bela diri raja peringkat 9 yang kuat. Pertarungan ini bisa dikatakan sangat intens. Di bawah kekuatan yang ditunjukkan Wang Chen di ronde pertama pertempuran, pihak lain penuh kewaspadaan dan keseriusan terhadap Wang Chen. Oleh karena itu, dia tidak memberi Wang Chen kesempatan untuk menang. Pertarungan ini, dari awal hingga akhir, keduanya terlibat dalam pertarungan yang hirup pikuk. Kekuatan tempur seniman bela diri raja peringkat 9 ini benar-benar tidak lemah. Jika bukan karena Wang Chen membuka delapan gerbang tersembunyi dalam, pada saat yang sama mengandalkan kekuatan teknik kaisar naga dan kedalaman langkah hantu, dan meminjam kekuatan senjata energi asal untuk bertarung dengan gila, bagaimana mungkin dia bisa melakukannya? Bertahan dalam pertempuran yang begitu intens. Menampilkan gerakan kuat secara berurutan, berapa banyak energi esensi sejati Wang Chen yang dikonsumsi. Pertarungan keduanya bisa dikatakan telah menarik perhatian semua orang di seluruh arena pencak silat. Jumlah orang yang mengelilingi arena telah mencapai tingkat yang mengerikan. Sorakan dan teriakan membumbung tinggi ke angkasa, histeris. Suasana seketika mencapai titik meledak. Di bawah panggung, rasanya seperti sepanci air mendidih. Pada saat ini, dia benar-benar gembira. Di atas panggung, pertarungan juga telah memasuki tahap yang sangat panas. Serangkaian ledakan yang memekakan telinga terdengar di tengah hirup pikuk pemboman. Lampu merah dan biru terjalin dan menyebar, membubung ke langit. Naga raksasa dan harimau ganas itu mengaum dan mencabik satu sama lain dengan momentum yang sombong. Adegan yang menggetarkan jiwa dan gelombang-gelombang yang dahsyat menyebabkan semua orang menjadi pucat. Pertarungan ini tidak kalah dengan pertarungan antara Wang Chen dan Raja Prajurit di puncak tahap ke-9. Ini bisa disebut pertempuran paling intens hari ini. Bukan salah satu dari mereka. Tabrakan berlanjut untuk jangka waktu yang tidak diketahui, dan energi elemental sejati dari kedua belah pihak mulai menurun. Kali ini, Wang Chen memanfaatkan kesempatan ini dan dengan berani menampilkan tiga jurus Suraslas, Tracheles, dan Army Breaker secara berurutan. Ketiga jurus yang dihubungkan satu sama lain bisa dikatakan cepat, akurat, dan kejam. Dengan delapan gerbang tersembunyi dalam terbuka, kekuatan tempurnya ditarik hingga batasnya. Di bawah tiga gerakan itu, rasanya seperti air raksa mengalir ke tanah, tak terhentikan. Mengandalkan tiga jurus tersebut, Wang Chen akhirnya secara bertahap mulai unggul dalam kebuntuan. Setelah berada di atas angin, Wang Chen melancarkan serangan yang lebih ganas. Energi esensi sejati seperti lautan yang begelombang, memancar keluar dengan liar. Lagi pula, Prajurit Raja Tahap 9 ini tidak bisa dibandingkan dengan lawan pertama Wang Chen, Prajurit Raja Tahap 9 Puncak. Kebuntuan sebelumnya hanya bisa dikatakan telah diatangani dengan sekuat tenaga. Dan pada saat ini, saat pertempuran mencapai titik ini, konsumsi energi esensi sejatinya tidak kurang dari konsumsi Wang Chen. Oleh karena itu, setelah momentumnya yang kuat, ia secara bertahap mulai menurun. Dan saat ini, keunggulan teknik kultivasi kuat Wang Chen mulai terlihat. Teknik budidaya yang kuat, energi esensi sejati sangat murni, dan memiliki momentum yang kuat dan kuat. Bahkan jika konsumsi energi esensi sejati tinggi, selama masih ada jejak energi esensi sejati, energi itu masih sangat kuat. Pada saat yang sama, energi esensi sejati murni yang dimurnikan oleh teknik budidaya yang kuat ditakdirkan untuk dikonsumsi jauh lebih lambat daripada teknik budidaya tingkat rendah dan lebih tahan lama. Dalam keadaan seperti itu, ditambah dengan teknik bela diri yang kuat, Wang Chen secara alami secara bertahap membalikkan situasi dan meraih keunggulan. Ia memenangkan. Saat Wang Chen berada di atas angin, kedua tetua dan beberapa mentor yang menyaksikan pertempuran dari platform tinggi saling memandang dan menghela nafas dengan emosi. Benar sekali, seberapa kuat kekuatan mereka, seberapa tajam penglihatan mereka. Saat Wang Chen berada di atas angin, mereka tahu bahwa jika tidak ada kecelakaan, pertempuran ini, yang Chen ini, pasti akan menang. Momentum penuh, inilah aspek paling berharga dari seorang seniman bela diri. Sangat kuat, di antara prajurit raja tahap delapan, tidak ada orang lain yang bisa melakukannya. Setelah beberapa saat, salah satu tetua menghela nafas dengan emosi. Mendengar perkataan tetua ini, lelaki tua yang bertanggung jawab atas pemilihan kota Sanfal saat itu, yang juga seorang tetua, mengungkapkan sedikit senyuman bangga di wajahnya. Bagaimanapun, dialah yang menemukan dan merekrut Yan Chen. Tidak buruk. Namun, dengan kekuatan seperti ini, akan sangat sulit meraih kemenangan akhir. Memikirkan hal ini, keluh sesepuh. Mengapa, penatuani masih berharap dia masuk final? Kata-kata tetua ini membuat tetua di sebelahnya bertanya dengan heran. Jelas sekali, menurutnya, Yan Chen ini sangat kuat. Tapi, bisa keluar dari grup mungkin adalah batasnya. Bisa masuk 16 besar dari babak penyisihan 32 besar bisa disebut sebuah keajaiban. Tidak mungkin masuk 8 besar. Bagaimanapun, masih ada naga tersembunyi dan harimau berjongkok di antara tahun kelima, dan ada banyak seniman bela diri yang mereka anggap tinggi. Hurhuh, kamu akan tahu kapan kamu melihatnya. Penatuani, yang bertugas merekrut Wang Chen ke Akademi Macan Putih, berkata sambil tersenyum. Pada saat yang sama, matanya menatap tajam ke arah Wang Chen di atas panggung. Nak, aku harap kamu tidak mengecewakanku. Jika Anda bisa mencapai sejauh itu, apa bedanya jika saya memberi Anda kesempatan besar? Memikirkan perjanjian yang dia buat dengan anak ini setelah pertempuran pertama, Penatuani mengungkapkan senyuman tipis. Ada sedikit antisipasi tambahan di matanya. Saya harap anak ini benar-benar bisa melakukannya. Final, Hurhuh, tidak mungkin. Melihat ekspresi penuh harap dari Penatuani, tetua lainnya berkata dengan tidak percaya. Penatuah Wang, Anda tidak percaya padaku, Penatuani bertanya sambil tersenyum tipis. Aku tidak percaya, anak ini bahkan tidak bisa masuk 8 besar. Penatuah Wang berkata dengan tegas. Ayo bertaruh. Penatuani bertanya sambil tersenyum. Bertaruh. Bertaruh pada apa? Penatuah Wang menjadi waspada. Bertaruh pada harta karun yang diam-diam dia sembunyikan. Dan syarat lainnya, secercah cahaya muncul di mata Penatuani. Harta karun itu, mustahil. Elder Wang hampir melompat ketika dia mendengar kata-kata Elder Ni. Untuk harta karun itu, dia telah kehilangan separuh hidupnya dan entah berapa banyak usaha yang telah dia lakukan untuk mendapatkannya. Itu adalah sumber hidupnya. Mengapa? Tidak percaya diri. Itu dia. Saya yakin anak ini bisa masuk 4 besar. Mari kita bertaruh. Saya akan menggunakan simpanan rahasia saya untuk bertaruh dengan Anda. Apakah kamu tidak suka simpanan pedangku? Penatuani menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam. Itu. Penatuah Wang tercengang sekali lagi. Dia sudah lama mendambakan hal itu. Bukan hanya dia, tapi banyak orang tua di akademi yang memperhatikan benda di tangan Penatuani. Tidak diketahui berapa banyak orang yang telah memberikan tawaran besar, tapi semuanya ditolak. Sekarang, Penatuani benar-benar bersedia mengeluarkannya. Tiba-tiba, Penatuah Wang sedikit tergoda. Bagaimanapun, hal itulah yang selalu dia inginkan. Hurhuh. Dia menarik nafas dalam dua kali dan sedikit tergoda. Namun, dengan sangat cepat, alis elder Huang berkerut. Di posisi 4 besar, menurut pendapat Penatuah Huang, Yan Chen, yang memiliki kekuatan Raja Beladiri peringkat 8, sangat kuat. Namun jika kekuatannya benar-benar hanya di level ini, memang mustahil baginya untuk masuk 8 besar. Akan menjadi keajaiban meski dia masuk 16 besar. Lagipula, di tahun kelima, 10 pembangkit tenaga listrik teratas semuanya telah berpartisipasi dalam kompetisi tahun ini. Kekuatan mereka bisa dikatakan sangat kejam. Tidak peduli yang mana di antara mereka, mereka memiliki kekuatan tempur seorang seniman bela diri Kaisar. Faktanya, 3 orang teratas dianggap sebagai orang paling kuat dalam tantangan lintas level tahun ini. Ketiga orang ini memiliki bakat luar biasa dan memiliki kekuatan tempur yang sebanding dengan seniman bela diri Kaisar peringkat 3. Terutama orang pertama dan kedua, mereka telah masuk ke jajaran seniman bela diri Kaisar 2 hari lalu. Hanya saja karena penilaian triwulanan belum tiba, maka mereka belum memasuki tahun ke-6. Apalagi karena mereka baru berhasil lolos setelah registrasi dan konfirmasi kuota kompetisi. Oleh karena itu, mereka memenuhi syarat untuk terus berpartisipasi. Situasi ini juga terjadi setiap tahun. Untuk mendapatkan kekuatan dan penghargaan yang cukup, beberapa siswa memilih untuk menekan kekuatan mereka dan meledak satu atau dua hari sebelum kompetisi. Keduanya sama. Selain itu, pria yang menduduki peringkat ketiga di papan peringkat kekuatan kemungkinan besar telah mencapai level seniman bela diri Kaisar. Ketiga orang ini bisa dikatakan sangat kuat. Selain itu, tujuh orang lainnya yang masuk 10 besar, tidak ada satupun yang lemah. Dengan linep seperti itu, Yan Chen ini ingin masuk empat besar dengan kekuatan seperti itu. Itu hanyalah mimpi bodoh. Baiklah, aku berani bertaruh. Setelah beberapa pemikiran, Penatua Huang menarik nafas dalam-dalam dan berkata kepada Penatua Ni dengan suara yang dalam. Juga, bagaimana kondisinya? Penatua Huang segera bertanya. Syarat yang bisa kamu penuhi, dan pasti tidak akan menempatkanmu pada posisi sulit. Jangan khawatir, Anda akan tahu kapan waktunya tiba. Kata Penatua Ni secara misterius. Melihat Penatua Huang menyetujuinya, senyumnya menjadi lebih bersinar saat ini. Dia tahu bahwa Penatua Huang ini pasti tidak akan menolak taruhannya. Menurutnya, dia pasti akan memenangkan taruhan ini, bukan? Bahkan jika dia tidak 100% percaya diri, dia percaya bahwa akan sulit baginya untuk menolak godaan seperti itu demi harta karunnya. Dalam keadaan seperti ini, hasil ini masuk akal. Melihat ekspresi misterius Penatua Ni dan sedikit senyuman di wajahnya, Penatua Huang tidak tahu alasannya. Tanpa sadar, Penatua Huang merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam sarang serigala. Namun, karena dia sudah setuju, dia tidak bisa menarik kembali kata-katanya. Terlebih lagi, dia benar-benar tidak tega menarik kembali kata-katanya. Bagaimanapun, menurut pendapatnya, taruhan ini memiliki setidaknya 90% peluang dia menang. Karenanya, dia tidak takut sama sekali. Bukankah itu hanya sebuah syarat? Apalagi itu adalah syarat yang bisa dipenuhi. Itu tidak sulit, jadi apa yang sulit? Baiklah, kalau begitu sudah beres. 860. Baiklah, kalau begitu sudah beres. Memikirkan semua ini, Penatua Huang menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah. Baiklah, hahaha, sudah beres kalau begitu. Balasan langsung dari Penatua Huang juga membuat Penatua Ni bersemangat. Untuk sesaat, dia merasa wajahnya berseri-seri karena bahagia. Hehehe, Penatua Ni, jangan menyesalinya jika waktunya tiba. Melihat ekspresi gembira Penatua Ni, Penatua Huang tidak bisa menahan diri untuk tidak menggerakkan bibirnya dan mendengus. Dari mana Elder Ni terkutuk ini mendapatkan begitu banyak kepercayaan diri. Apakah seniman bela diri tahap 8 raja cukup untuk membuatnya begitu percaya diri? Tidakkah dia tahu bahwa nyawanya akan segera ada di sakunya? Saat memikirkan hal ini, bibir Penatua Huang membentuk senyuman gembira. Mampu melihat Penatua Ni mengalami kemunduran adalah sesuatu yang membahagiakan. Menyesali, hehehe, mari kita tunggu dan lihat. Ketika saatnya tiba, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menyesalinya. Anak ini akan memenangkan babak ini. Menanggapi ekspresi bangga dan gembira Elder Huang, Elder Ni hanya tersenyum tipis dan berkata. Begitu suara Penatua Ni turun, Penatua Huang merespons dan melihat ke arah lapangan. Di arena, Wang Chen mengeksekusi pedang tanpa jejak sekali lagi. Senjata kekuatan elemen membawa lampu merah yang sulit dilihat saat itu langsung menuju keseniman bela diri peringkat 9 yang sudah dipaksa ke dalam kondisi menyedihkan. Setelah jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan, dia langsung menderita akibat serangan deras Wang Chen. Di bawah serangan yang seperti air raksa, seniman bela diri peringkat 9 hanya bisa mengeluh tanpa henti. Dalam sekejap mata, dia terpaksa sampai ke tepi arena. Pada saat ini, Wang Chen mengeksekusi pedang jejak yang kuat lagi, meninggalkan seniman bela diri peringkat 9 tanpa tempat untuk bersembunyi. Pedang ini sangat cepat. Dengan pedang ini, Wang Chen menutup semua rute pelarian seniman bela diri peringkat 9. Melihat pedang datang ke arahnya, wajah seniman bela diri peringkat 9 dipenuhi dengan keterkejutan. Ledakan Sesaat kemudian, terjadi keributan di bawah arena, disusul ledakan keras. Pupu Rangan teredam terdengar saat seniman bela diri peringkat 9 terlempar keluar arena oleh kekuatan mengerikan Wang Chen. Terbang dari arena, pertarungan telah usai. Dalam pertandingan ini, seniman bela diri tahap 9 raja dikalahkan. Dari kebuntuan di awal pertempuran hingga kebuntuan, dari awal yang sangat intens hingga momen kekalahan ini, perubahannya terlalu besar. Itu meninggalkan kesan mendalam pada semua orang. Jika dapat dikatakan bahwa alasan mengapa Wang Chen mampu menang melawan puncak Raja Beladiri Raja Orde ke-9 di pertandingan pertama sebagian besar karena keberuntungan, maka dalam pertempuran sengit antara naga dan harimau ini, Wang Chen mengandalkan kekuatan mutlak. Kekuatan untuk memperoleh kemenangan, tidak ada keberuntungan sama sekali. Wang Chen sekali lagi menunjukkan kekuatan tempurnya yang menakutkan dan mendominasi kepada semua orang. Saat hasil pertandingan diumumkan, semua orang diliputi emosi. Cara mereka memandang Wang Chen sangat berbeda. Dalam sehari, dia berturut-turut mengalahkan dua seniman beladiri yang sangat terkenal, menyebabkan Wang Chen, seniman beladiri tahap 8, menjadi terkenal. Belum lagi ni kan, dia adalah pembangkit tenaga listrik yang memiliki kekuatan untuk masuk dalam peringkat 10 besar kelompok. Bahkan seniman beladiri Raja Tahap 9 yang dikalahkan adalah salah satu yang terbaik di antara tahun kelima. Kedua orang ini dapat dianggap sebagai dua orang terkuat di kelompok Wang Chen. Fakta bahwa keduanya telah dikalahkan sudah cukup untuk membuktikan kekuatan Wang Chen. Saat Wang Chen menuruni panggung, semua orang di arena memiliki ekspresi berbeda. Di platform tinggi di kejauhan, Penatuan ini juga mengungkapkan senyuman puas ketika dia melihat pemandangan ini. Hanya Penatua Huang yang tidak peduli. Itu hanya kemenangan di babak penyisihan grup. Lawan yang benar-benar kuat, tahap di mana kekuatan mereka benar-benar ditampilkan adalah babak penyisihan. Itu hanya pertandingan pemanasan, pikir Penatua Huang dalam hati. Tidak peduli apapun, dengan kekuatan Yang Chen saat ini, mustahil bagi Penatuan ini untuk memenangkan taruhan ini. Huh, nasib sial, Yang Chen, Anda tidak akan bisa menjadi sombong selama beberapa hari. Di tengah kerumunan, melihat Wang Chen telah menjelaskan ketiga pertandingan hari ini, memenangkan tiga dari tiga pertandingan, Du Hao, yang awalnya ingin menonton lelucon, tidak diragukan lagi ditampar wajahnya tiga kali. Itu disebut suara berderak. Itu membuat ekspresinya sangat jelek. Setelah mendengus dingin, Du Hao berbalik dan pergi bersama dua orang di sampingnya. Tiga pertandingan Wang Chen hari ini telah berakhir, jadi dia tentu saja tidak ingin tinggal di sini dan menyaksikan kemenangan Wang Chen. Jadi dia memilih untuk pergi. Kakak Yan Chen, bagus sekali. Lan Menghan berkata dengan penuh semangat ketika dia datang ke sisi Wang Chen. Dia jelas tidak mengharapkan hasil seperti itu hari ini. Awalnya, dia berpikir bahwa sudah merupakan hal yang sangat baik bahwa Wang Chen memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi akademi. Siapa yang mengira Wang Chen akan tampil begitu kuat? Siapa yang mengira bahwa dia akan menyapu dedaunan yang berguguran dalam angin musim gugur dan memenangkan pertempuran berturut-turut? Ini hanya keberuntungan. Mendengar sorakan gembira gadis kecil itu, Wang Chen masih berkata dengan sedikit ragu dan rendah hati. Menghadapi musuh manapun, seseorang tidak boleh gegabuh, bahkan jika itu adalah seniman bela diri kecil sejati. Ini adalah sesuatu yang Lin Zhan katakan pada Wang Chen sejak lama. Wang Chen selalu mengingatnya. Seperti kalimat yang diucapkan Lin Zhan saat itu, kelinci pun bisa menggigit saat sedang cemas, apalagi manusia. Kakak Yan Chen, itu benar. Anda memenangkan tiga pertempuran sekarang. Di grup Anda, untuk sementara Anda terikat di tempat pertama dengan seniman bela diri Raja Tingkat 9 lainnya. Melihat penampilan Wang Chen yang rendah hati, Lan Menghan buru-buru menambahkan, terlihat sangat serius. Dia menyaksikan kompetisi dari awal hingga akhir. Dalam kelompok Wang Chen, ada tiga seniman bela diri Raja Tingkat 9, empat seniman bela diri Raja Tingkat 9, dan dua seniman bela diri Raja Tingkat 8. Setelah seharian bertarung, ada tiga orang yang memenangkan ketiga pertarungan tersebut. Satu seniman bela diri Raja Tingkat 9, satu seniman bela diri Raja Tingkat 9, dan yang terakhir adalah Wang Chen. Dan di antara mereka, hanya seniman bela diri Raja Tingkat 9 yang bisa menjadi ancaman bagi Wang Chen. Adapun seniman bela diri Raja Tingkat 9 itu, dia hanya sedikit beruntung. Mulai besok dan seterusnya, dia pasti akan menerima kekalahan. Hal ini, Lan Menghan sangat yakin. Oleh karena itu, setelah seharian bertempur, situasi Wang Chen bisa dikatakan sangat baik. Juga, kakak Yan Chen, kamu tidak tahu. Anda mengalahkan Nikan dan Zhou Tian, kedua orang ini adalah orang terkuat di grup ini. Lupakan Nikan, mereka pasti yang terkuat di grup ini. Zhou Xiong itu juga dapat menempati peringkat tiga besar dan bahkan lebih kuat dari salah satu seniman bela diri Raja Tingkat 9 puncak. Anda urus kedua orang ini, pasti tidak ada masalah selanjutnya. Berpikir sampai di sini, gadis kecil itu melanjutkan. Di saat yang sama, wajah kecilnya bisa dikatakan memerah karena kegembiraan. Tiga orang terkuat, Wang Chen sudah mengurus dua orang. Masih ada satu lagi, bukankah itu mudah juga? Sedangkan orang-orang lainnya, bagaimana mereka bisa mengancam kakak Yan Chen? Berpikir sampai di sini, gadis kecil itu secara alami penuh percaya diri, penuh percaya diri. Mendengar perkataan gadis kecil itu, Wang Chen tersenyum dan tidak dapat menyangkalnya. Terlepas apakah itu Nikan atau Zotian, kekuatan mereka sangat kuat. Wang Chen juga tidak menyangkal hal ini. Baiklah, ayo pergi, kita harus kembali. Memikirkan hal ini, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata kepada gadis kecil itu. Pertarungan sehari dianggap selesai. Babak penyisihan grup akan berlangsung selama tiga hari, tiga pertandingan sehari, berakhir dengan baik dalam tiga hari. Persaingan hari ini jelas telah berakhir. Wang Chen bisa dikatakan mendapatkan awal yang baik. Namun, awal yang baik ini membuat Wang Chen membayar mahal. Belum lagi fakta bahwa dia telah menghabiskan dua pil Guiyuan, kini tubuh Wang Chen masih terasa kosong. Memang benar, pertarungan seperti itu menghabiskan terlalu banyak energi. Mengingat kekuatan Wang Chen saat ini, dia masih sedikit lemah. Saat ini, Wang Chen ingin kembali ke asrama sesegera mungkin dan berkultivasi dengan baik. Setelah pertempuran besar, energi esensi sejati di tubuhnya, yang telah pulih hingga 90 persen, kini tersisa kurang dari 20 persen. Dia harus pulih secepat mungkin. Atas permintaan Wang Chen, gadis kecil itu tidak mengatakan apapun. Dia dengan senang hati memegang tangan Wang Chen dan berjalan keluar dari arena seni bela diri di bawah pengawasan banyak orang. Di arena seni bela diri, pertarungan juga mendekati akhir. Hanya ada beberapa pertandingan tersisa di babak final yang belum terlaksana. Wang Chen merasa dia tidak perlu lagi menonton. Setelah berpisah dengan Lan Menghan, Wang Chen langsung kembali ke asrama. Saat ini, Chang Ye belum kembali. Saya ingin tahu bagaimana persaingannya. Wang Chen mau tidak mau merasa ragu. Namun, dengan sangat cepat, dia mengungkapkan sedikit senyuman. Orang ini, bahkan jika kompetisi telah selesai, dia mungkin tidak akan kembali secepat ini. Dia tidak tahu informasi apa yang dia kumpulkan dan jual. Sejak dimulainya turnamen akademi, orang ini bisa dikatakan telah menghasilkan banyak uang. Dia menghasilkan banyak uang dengan membeli dan menjual informasi. Saat ini, dia mungkin sedang bersemangat mengumpulkan informasi. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Setelah menarik nafas dalam-dalam, dia langsung masuk ke dalam kultivasi. Dia dengan cepat memulihkan energi esensi sejatinya dan memulihkan sejumlah besar energi fisik dan mental yang dia konsumsi setelah pertempuran berturut-turut. Budidaya ini berlangsung untuk jangka waktu yang tidak diketahui. Baru pada larut malam Wang Chen terbangun dari kultivasinya. Dia membuka matanya dan melihat kegelapan di sekelilingnya. Melihat cahaya redup malam di luar jendela, dia menunjukkan senyuman pahit. Dia melihat ke samping dan benar saja, Chang Ye sudah tertidur lelap. Dari waktu ke waktu, dia bahkan mendengkur. Sepertinya dia sedang tidur nyenyak. 90% energi esensi sejati. Hampir sampai. Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri saat dia merasakan kondisi tubuhnya. Setelah menggunakan hampir 10 jam kultivasi, Wang Chen telah memulihkan lebih dari 90% energi esensi sejatinya. Meskipun dia tidak menyesuaikannya dengan kondisi puncaknya, itu sudah cukup. Tidak mudah untuk menyesuaikannya ke kondisi puncaknya. Hal ini memerlukan istirahat yang cukup selama jangka waktu tertentu untuk memulihkan energi fisik dan mentalnya sepenuhnya. Oleh karena itu, melihat sedikit waktu yang tersisa, Wang Chen berbaring di tempat tidur dan bersiap untuk istirahat sebentar. Terima kasih.